keluarga selaku pengasuh Pondok Pesantren Darul Fala Amsilati. Yang kami hormati Gus Rizki Al Mubarak beserta keluarga selaku pengasuh Pondok Pesantren Tafidul Quran Amsilati. Yang kami hormati Ustada Himami Copsowati dan Ustada Nurul Afidah Arifin selaku Ketua dan Wakil Ketua Pondok Pesantren Putri Darul Fala Amsilati. Yang terhormat Bapak Andi Nata, bintang tamu pada malam hari ini yaitu Interpreanur Muda yang motivasinya selalu kita nanti-nanti. Dan tak lupa kepada seluruh Santri Putri Darul Fala Amsilati. Selamat malam dan selamat datang kepada seluruh Santri Putri Darul Fala Amsilati di lapangan belakang yang tercinta ini. Tentu saja acara ini yang akan dipandu oleh saya Ya Putri Hamdili Sireyati dan saya Arini Sabila Elnajah yang akan menemani kalian dalam acara Dari Milyader Menjadi Da'uater. Oke langsung saja untuk menyingkat acara, untuk menyingkat waktu mari kita buka acara pada malam hari ini dengan pembacaan Ummul Kitab. Alahadiniyah Al-Fatiha Acara selanjutnya pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Uhti Nurul Khalifah kepadanya kami persilahkan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ponirrojim bismillahirrohmanirrohim wa'atacimu bihabalillahi jami'u wa'atacimu bihabalillahi jami'u iqqntum a'daka' Al-Fatihah 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 dan globalisasi seperti sekarang ini, anak muda dituntut untuk selalu kreatif dan selalu lebih kreatif agar menghasilkan ide-ide dan karya mutahir yang berguna bagi banyak orang. Nah setuju banget tuh, dengan kreativitas dan juga inovatif, itu bisa memberikan kesusahan bagi anak muda. Awalnya beliau hanya berdagang kambing, kini bisnisnya merambah ke bidang lain, seperti catering, poverty, hingga biro berjalanan, omset bisnisnya pun sekarang mencapai miliaran rupiah. Bahkan kini pemuda kelahiran Cirebon 7 Januari 1989 ini tak hanya sibuk berbisnis, bakrokstar, hari-harinya disibukkan dengan tour dan roadshow di berbagai daerah, bahkan sampai ke manca negara. Ia baru saja menyelesaikan tour 18 kota pada Desember 2015 bersama Kementerian Kooperasi dan UKM. Di awal Januari 2016, ia juga menjadi pembicara seputar entrepreneur di Amerika Serikat. Oke, daripada kita semua penasaran, langsung saja kita alihkan ke moderator kita, Ahri Kori Hidayatullah, kepadanya kami persilahkan. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Apalah arti sebuah mimpi. Ketika lelap terserak pada malam-malam tanpa suara. Kucari hadirmu lepas fajar hingga petang. Tersendat, tergeragap laksana petir tanpa gelegar. Sementara waktu membenamkan segala harapan, dunia seperti kapal yang karam. Terjerembab pada kedalaman tanpa batas, tiada yang lebih pasti daripada gelap. Tidak kalah bulan kehilangan cahaya dan halilintar kehilangan kilatnya. Adakah yang lebih berduka selain hati yang rindu? Betapa ingin kulihat wajahmu pada kesiasiaan yang akrab denganku kini. Dan malam ini aku merindukanmu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena malam ini penuh dengan motivasi Saya pengen dengar suaranya sekeras-keras mungkin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam Selamat malam Ketika nanti saya mengatakan santri jadi pengusaha Teman-teman santri menjawab siapa takut Oke Santri jadi pengusaha Siapa takut Sudah Semua tolong suaranya diredam oke Pada malam hari ini Adalah malam yang sangat luar biasa Kenapa luar biasa Kenapa luar biasa Jawaban yang depannya katanya Karena ada kamu Santri jadi pengusaha Andi Nata Sumari Atau lebih dikenal dengan Bang Andi Pemuda kelahiran 7 Januari 1989 ini Mengambil jurusan teknik mesin di Universitas Indonesia Awal kisah mengapa ia bisa menjadi pengusaha kambing Adalah ketika Ketika ayahnya mengalami kecelakaan dan memerlukan biaya pengobatan yang cukup besar yaitu 30 juta Ketika pertama masuk Ketika pertama masuk ke perkuliahan ia mencoba mencari pekerjaan dengan memberikan les kepada murid SMA dan selama 3 bulan memberikan les Bang Andi berhasil merauk penghasilan 12 juta rupiah Namun biaya itu dirasa masih kurang untuk pengomotan ayahnya Bang Andi yang masih muda dan memiliki sifat mudah bergaul Membawanya pada seorang pertena kambing dari Jawa Tengah Yang akhirnya mengantarkan kisah sukses pengusaha muda Indonesia ini Dan pada malam hari ini kita sambut tamu spesial Tamu istimewa yaitu Bang Andi Nata Sumari Yang akhirnya mengantarkan kisah sukses pengusaha muda Yang akhirnya adalah wasiat muda Yang akhirnya berat Selamat Allah Bustul Selamat malam Bang Andi selamat malam sehat Bang Nidong ada disini dong Malam hari ini kita akan membahas mengupas sekelumpit tentang entrepreneur dan masalah bisnis dan lain sebagainya Karena tewanya jelas yaitu talk show santri menjadi inspirasi, inovasi dan motivasi Sebenarnya santri jadi pengusaha siapa takut Semua akan disampaikan nanti oleh para narasumber yang ada di depan kita Terutama nih Sang entrepreneur muda Entrepreneur muda yang di Indonesia Yang penghasilannya luar biasa bukan jutawan lagi Tapi miliar Berarti nolnya berapa? Sembilan ya Kita langsung buka aja pertanyaan pertama Ini menarik sangat menarik ya Tuk show pada malam hari ini Karena ini gak ada konsep kita harus memakai pakaian Mungkin biasanya pengusaha itu pakai jas ya Pakai jas Dengan dasi Lambut kelimis gitu kan Parfum ketika pakai parfum disini baunya disana ya kan Dengan sepatu pantofel yang harganya puluhan juta Tapi pada malam hari ini Ini kita diperlihatkan oleh seorang pengusaha muda Yang sangat berbeda Perbedaannya antara langit dan bumi Langit dan sumur bor Pakai jubah Pakai jubah dan pakai peci putih ada sorban putih Ada tasbih juga Siwak juga Tepuk tangan untuk Bang Andi Saya juga ada kebingungan disini Bagaimana sih awal muasal berawalnya kok Bang Andi ini bisa kesini loh Bahkan dikatakan Ketika mengundang Bang Andi ini Butuh budget berpuluhan juta Untuk bisa tampil di satu talk show Dan menurut Menurut Riset saya Pernah beliau diundang Dalam satu wawancara Itu Sampai Sampai dengan Empat puluh juta Satu jam Ngobrol Dan pada malam hari ini Semua Akan dikupas oleh Bang Andi Secara cuma-cuma Kepada Teman-teman sandri semua Tepuk tangan Bang Andi Jadi saya mau bertanya nih ya Saya mau bertanya Saya mungkin akan bertanya kepada Ada abang yang paling muda dulu nih Oh enggak Muda Lada tua ya Tapi tetep ganteng kok Bang Nidom Jadi saya penasaran nih Bang Nidom Bagaimana sih kayak awal pertama Bang Nidom itu ketemu sama Bang Andi Natasumari ini Kisah pertama kali Bang Nidom bertemu itu bagaimana sih Bisa diceritakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi sebelum Saya cerita Gimana Awal mula ketemu dengan Abang ini ya Masya Allah Kita lihat dulu cuplikan Pertama waktu Bertemu di bandara Saat ngantar Gus Rizki Daurah ke Yaman Juga 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 Bisa Juga selamat menikmati 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 menikmati selamat menikmati bang andi selamat menikmati selamat menikmati menikmati selamat menikmati menjadi bertanya selamat menikmati 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 telamat menikmati Anehnya gini Dia ini Kalau kemarin ketika kami di Yemen itu Termasuk Orang yang masjur Masjurnya bukan Dalam apa Bukan masjur dipuji bukan Tapi masjurnya itu Kurang disenangi Sama teman-teman Kenapa kurang disenangi Karena itu Ingin tahunya ini berlebihan Ingin tahunya berlebihan Sampai overdosis Overdosis dalam bertanya Tanya itu sampai jeter Jadi karena Saking ingin tahunya ini hukumnya bagaimana Itu sampai jeter Makanya teman-temannya itu Tidak suka disitu Tapi karena banyak yang gak suka Akhirnya Sebelum Karena banyak yang gak suka Akhirnya saya berpikir seperti ini Ketika saya di Indonesia Dipeseli sama Habib Abu Bakar Asgaf Beliau Berpesan kepada saya Untuk Husnudun kepada Siapapun Husnudun kepada siapapun Jadi saat itu kami husnudun Sampai-sampai ketika Setiap Subuh Kan kami salim sama Bip Umar kan Salim sama Bip Umar Ketika kami cium tangan Bip Umar Saya husnudun Ini adalah Waliullah Kemudian Tidak hanya Duk Umar Semua yang Saya salimi Itu saya cium tangan semua Kepada mereka semua Termasuk beliau ini Karena saya yakin Ini Waliullah Jadi sehingga Saya husnudun Ini orang baik semua Orang baik semua Jadi ketika teman-temannya Menjauhi Saya mendekat Saya mendekat Oh Santai-santai Jadi Ini beliau ini itu Apa ya Beliau juga sudah dapat Dapat imamah Dari Bip Umar Dua kali ya Sampai Bip Umar sendiri yang imamah Nanti ada fotonya Saya aja gak dapat Tapi beliau dapat Gak ngajak-ngajak Dua kali gak ngajak-ngajak saya Nah Disitu Masya Allah Nah Kami husnudun Bahwa beliau ini adalah Orang baik Jadi Dia itu Apa Dijauhi teman-temannya Bukan Karena melakukan Satu hal yang buruk Gak Tetapi Melakukan Satu hal yang baik Dia melakukan Sunnah Rasulullah Maksudnya Pakai imamah Itu ketika Disamping-samping temannya Itu Dipandang Sok-soan gitu Dipandang sok-soan Kemudian ketika bertanya Lalu Banyak Itu malah Dipandang Berlebihan Akhirnya Banyak yang gak suka Padahal bagi saya Itu Satu hal yang baik Jadi ketika kita Melakukan hal yang baik Itu malah kadang Banyak yang musuhi Benar Jadi Jadi nanti Seandainya nanti Antum Berdakwah Di Desanya masing-masing Jurma masing-masing Berdakwah itu kan Sesuatu hal yang baik Nanti pasti ada musuhnya Pasti ada musuhnya Pasti ada yang Gak suka Itu hal yang biasa Ya contohnya Dekat aja Teman-teman Ternyata setelah Saya Cari tahu Cari tahu Gak taunya Ternyata dia Artis nih Artis nih Dia pernah masuk SCTV TransTV Trans7 Metro TV ya Udah pernah dipanggil Sama Ya lumayan Lima kali Lima kali Lima kali Nina Warisman lima kali Siapa itu Nina Warisman Ini pembawa acara Nanti bisa ditayangkan Yang dimasuk SCTV Kemudian Saya cari tahu Saya cek-cek di Google Apakah Siapa Ternyata Dia punya Buku Ini bukunya ini Bukunya Kisah Sukses Anak Tukang Kayu Jadi Milyar Jadi benar-benar Dari nol Ini benar-benar Dari nol Kemudian Saya Cari di Google Tanpa Pengetahuan dia Kemudian Tak cek Saya kasih Apa Fotonya Ke beliau Ini besok Ke Indonesia Harus Apa Saya mau beli ini Dan Mau saya beli Dan Ternyata Stoknya Sudah habis Ini dulu Dijual di Kiremedia 2012 Di Kiremedia Ada Sekarang Sudah habis Kenapa Enggak mau Dicetak ulang lagi Katanya Pengen Itu Pengen Master Adalah Sudah bosen Sama Dunia Kayak gitu Pengen Jadi dulu Itu beliau Pengusaha sukses Karena Saking suksesnya Pengusaha itu Ada Titik jenuh Jadi beliau Sudah Jadi Pengusaha Domba Kemudian Catering Ketika sudah sukses Emang mau ngapain lagi Buka Domba Sudah sukses Mau ngapain lagi Kemudian Buka Catering Mau sukses Mau ngapain lagi Buka Travel Sukses Sudah selesai Mau ngapain lagi Akhirnya Dari pengusaha Pindah menjadi Da'wah Men Da'wah Teresai Sekarang ini Beliau Da'wah Da'wah Fokus hidupnya Untuk da'wah Sejak Habis Dari Yaman Sudah Dua bulan Beliau ini Belum pulang Ini belum pulang Ini hubung Ke Indonesia Ini beliau Kemarin Kemarin Kita Suan Ke Yai Kudus Kemudian Untuk Lahan Lahan Beliau ini Punya Pondok Pondok Bedanya Pondoknya Beliau Sama Abah Ini Hanya Sedikit Bedanya Kalau Abah Itu Pondoknya Diisi oleh Manusia Kalau Pondoknya Beliau Diisi oleh Domba Domba Namun Sangrinya Ini Banyak Sekali Sangrinya Sangrinya Ini Ada Domba Ada Sapi Kambing Sangrinya Sampai Dulu Awalnya Ini Sangrinya Awalnya Cuma 7-10 Domba Atau Kambing Kemudian Ketika Pertama Kali Diturnak Itu Mati Mati Sampai Semua Mati Akhirnya Berjuang Lagi Cari Sandri Lagi Cari Kambing Lagi Sekarang Alhamdulillah Sudah Mencapai Hampir 10.000 Ekor Kambing Betul Mungkin Itu Saja Yang Bisa Kami Sampaikan Sangat Menarik Ya Tepuk Tangan Untuk Kita Semua Terus Untuk Lahan Lahan Bedanya Bedanya Dengan Darunfala Kalau Darunfala Amstate Itu Luasnya Sekitar 5 Hektare Kalau Beliau Ini Pondoknya Sampai 10 Hektare Berarti Dua Kali Lebih Besar Dari Darunfala Yang Bisa Cuma Dalamnya Dalamnya Saja Hanya Hewan Dan Manusia Kambing Kemudian Ini Menarik Bang Andi Saya Mendengar Kisah Bang Andi Tadi Ketika Kuliah Awal Kuliah Tiba-tiba Ada Kejadian Yang Menimpa Ke Maaf Bang Andi Nah Disitu Saya Pengen Tahu Bagaimana Kisah Awal Bang Andi Untuk Menggiat Menggiat Dalam Bisnis Ini Padahal Pada Waktu Itu Bang Andi Sedang Ditimpa Musibah Bisa Dijelaskan Bang Andi Tepuk Tangan Untuk Bang Andi Semangat Memang Beda Budra Budri Lebih Semangat Dan Lebih Joss Gitu Insya Allah Mudah-mudahan Nanti Jadi Woman Trainer Insya Allah Seperti Sayyidah Khadija Amin Alhamdulillah Herabillalamin Segala puji Hanya milik Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jadi Yang pertama Saya Mengucapkan Terima kasih Sekali Satu Kehormatan Dan Satu Kemuliaan Bisa hadir Di Tempat Yang Sangat Bergensi Siapa Yang Tidak Kenal Amsilati Sudah Tersebar Di 15 Negara Insya Allah Insya Allah Bisa Mungkin Nanti 250 Negara Jadi Nanti Ngumpul Nggak Disini Mungkin Ada Yang Di Jerman Di Perancis Masya Allah Masya Allah Ini Barokah Gus Rizky Orang Yang Tawal Rendah Hati Subhan Allah Insya Allah Amin Amin Kemudian Ini Terima kasih Yang Bang Nizam Semua Allah Sudah Pertemukan Atas Izin Allah Orangnya Beliau Semangat Dan Menggebu Ini Belum Ada Calon Ada Yang Mau Daftar Amin 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 Astagfirullah Alhamdulillah Kemudian Bang Hidayat Ini Moderator Juga Hebat Hebat Dan Ini Terutama Panitia Panitia Disini Mudah-mudahan Dapet Barokah Ya Yang Udah Nyiapin Acara Live IG Nanti Waktu Waktu itu Supaya Ada Street Smart Street Smart Ini Jalan Pintas Jalan Cerdas Atau Jalan Toh Supaya Cepat Jadi Sedikit Sedikit Kemudian Saya Mandi Ibu Nangis Subhanallah Nangis Supaya Saya Dapat Ridho Memang Kamu Mau Doa Apa Saya Pengen Nenangin Ibu Saya Yang Pertama Itu Saya Pengen Haji Ibu Saya Minta Doanya Saya Belum Punya Uang Tapi Saya Pengen Haji Ibu Jadi Saya Pengen Berdua Ibu Supaya Haji Kamu Uangnya Dari Bagaimana Minta Ridho Ibu Mudah Semuanya Jadi Salah Satu Kiat Kaya Itu Di Quran Itu Hati Lebih Diprioritasi Dengan Logika Kalau Pengen Kaya Haji Karena Kalau Haji Allah Akan Berikan Keberkahan Rezeki Yang Banyak Terus Pikirannya Kita Bertanya Gimana Kita Mau Haji Haji Kan Butuh Uang Butuh Biaya Sama Seperti Ini Agak Sedikit Saya Sindir Orang Yang Di Sebelah Kiri Saya Karena Otak Kirinya Paling Kuat Otak Kiri Sifatnya Banyak Mikir Kalau Otak Kanan Lebih Relax Jalan Santai Senang Renang Pokoknya Otak Kanannya Lebih Banyak Kreatif Yang Kiri Ngapalin Kok Saya Nau Sorong Gak Apal Apal Ada Disini Mungkin Pakai Metode Lagu Sekarang Sudah Amsilati Amsilati Sudah Peku Metode Lagu Jadi Alhamdulillah Lebih Mudah Ini Kebarokan Dari Abah Yai Dan Buku Amsilati Sudah Tercetak Hampir 20 Juta Luar Biasa 20 Juta Exemp 20 Juta Kayaknya Gak Ada Yang Ngalain Best Seller Kitab Di Seluruh Dunia Selain Amsilati Kira-kira Teman-teman Bangga Gak Jadi Saya Tadi Lanjut Gimana Terus Cerita Tadi Singkatnya Supaya Kita Tadi Kok Bisa Masuk Di Dunia Wira Usaha Karena Pertama Terpaksa Makanya Ada Buku Itu Namanya The Power Of Kepepet Jadi Kalau Teman-teman Mau Sukses Itu Di Pepet-pepetin Supaya Jadi Lebih Semangat Kira-kira Bisa Di Pepet-pepetin Ini Harus Hafal Misalnya Berapa Jus Cari Satu Alasan Atau Satu Alasan Yang Sangat Kuat Kira-kira Saya Harus Hafal Misalnya Pusap Kalau Saya Nggak Hafal Satu Jus Dua Jus Pusap Seratus Kali Kira-kira Siap Atau Kalau Saya Berhasil Ngafalin Lima Jus Dapat Hadiah Minta Ma Ayah Atau Mama Dapat Hadiah Apa Umroh Amin Ya Ma Hadianya Apa Ya Umroh Karena Orang Umroh Haji Berkali-kali Insya Allah Kan Sukses Semangat Pagi Oh Belum Belum dikasih kode Saya coba cek ya Kalau Tepuk pagi sekali Siang dua kali Malam tiga kali Boleh? Boleh Kalau saya hi Saya bilang teman-teman halo Gitu ya Kalau halo Hai Gitu ya Pagi Kurang kompak Saking semangatnya ya Mengalahin seribu pria Malam Oh iya Mungkin belum makan ya Udah pernah makan Udah buka puasa tuh Udah Belum nambah tiga piring ya Jadi Ya kalau diceritain Teman-teman harus punya alasan yang kuat Supaya mau sukses itu Kalau Saya kan waktu itu karena kecelakaan kerja bapak Butuh biaya operasi tiga puluh juta Ini kena mesin gear Kepotong jadinya Jadi Karena di UI dapat beasiswa Kemudian S2 juga dapat beasiswa di Taiwan Dulu namanya Republik Rakyat of China Belum ada namanya Taiwan gitu kan Mirip-mirip gitu ya Korea lah ya Dikit-dikit sama Korea Aduh kenapa ini sama Korea begini Itu saya juga heran sedikit ya Kenapa teman-teman tuh Perempuan-perempuan sekarang tuh pada seneng Sama artis-artis Korea gitu Saya beberapa kali ke Korea itu Gimana gitu Dia makan kan makan babi gitu kan Terus yang kedua Operasi plastik gitu Kalian lebih cantik malah daripada artis Korea Jadi bang Andi ini sudah Keliling dakwah Empat puluh negara Empat puluh negara Salah satunya di Korea Beliau sering sekali ke Korea Berapa kali bang? Lima kali Jadi tau persis bagaimana Orang Korea itu sebenarnya bagaimana Itu makanya nanti beliau menjelaskan Orang Korea itu ternyata Makanannya apa? Babi ya Dan ternyata mereka gantengnya Cantiknya itu bukan asli Tapi operasi plastik Maka lebih cantik kalian Ini kembali kembahas Korea Ya saya juga Saya memang Gak tau Gus Tapi ketika itu saya Tau tae-yung gitu ya Ada Kalau Kim Jong-un Tau gak Kim Jong-un Kim Jong-un itu Pemimpin Korea Utara Nanti kalau ada yang Covid dibantai Kim Jong-un ya Siapa Tae-yung gitu Sarangnya gitu kan Yaudah kita kembali lagi Ke Bang Andi Kan Bang Andi Tadi sampai ke luar negeri ya Terus sekarang Fokus dakwah tadi Asal-muasalnya dari Kecelakaan kerja Ayahnya ya Terus Kisah Bang Andi itu kok bisa ya Sampai mengelilingi Empat puluh negara gitu Kita aja Indonesia aja Belum mengelilingin misalnya Mau keliling ke Jawa Timur aja belum ya Sedangkan Bang Andi ini udah Empat puluh negara Dan Anda ngapain saja disana Bisa diceritakan gitu Ke Korea mungkin ketemu Kim Jong-un tadi Silahkan Bang Andi Iya ya Masya Allah Masya Allah Saya berdoa kepada Allah Setiap malam Di waktu tahajud Coba Kita punya tradisi Kalau malam Supaya kan ada Ada obat ya Kalau kita mau sehat Mandi obat itu Di pagi hari Yaitu di atas jam 1 Atau jam 12 malam Jam 1 jam 2 Karena dari kecil Setelah kecil saya kelas 3 SD Mencoba terus belajar Puasa Istiqom Semin Kamis Terus tahajud Kita mandi jam 2 Jadi kan supaya Menghilangkan ngantuk Cuman Memang Setengah jam Ngantuk juga gitu kan Habis mandi Tahajud Bukannya Baca belajar Atau baca Quran Ngantuk juga ya Makanya kadang saya punya Satu trik Supaya semangat gitu Ada ilmunya juga Semangat gitu Salah satunya adalah Kita merubah fokus Dan merubah gerak Mau dicoba Caranya semangat Mau dicoba Atau nanti lain waktu Gitu ya Beneran mau dicoba Nanti dikiranya Ngerjain saya Boleh Kalau lain waktu Mungkin sulit Untuk mengundang bang Kan ini kan Modal Ada buah-buahan saja Biasanya di hotel-hotel besar Bang Dan membutuhkan Berpuluh-puluhan juta Untuk menatangkan bang Gimana Jadi mau tahu Cara semangat Gimana caranya semangat Yang pertama adalah Merubah fokus Dan merubah gerak Teman-teman Teman-teman Boleh angkat tangannya Ini angkat tangan kanan Oh iya Jangan dicium dong Yang belum ada parfum Kasih parfum temannya Boleh angkat tangannya Enggak saya mau ngecek dulu Sebelum tahu cara semangat Saya mau ngecek teman-teman Yang khusus putri ini Lebih semangat Dari putra itu Saya mau buktinya Coba angkat tangannya Goyangin Coba lebih keras lagi Terus lebih keras Makin keras Makin cepat masuk surganya Terus ikuti saya Ikuti saya Ayo tangannya Ikuti saya Taruh tangannya Di dagu Di dagu Subhanallah Masya Allah Subhanallah Dagunya pindah ya Dagunya pindah Bang Andi Alhamdulillah ya Alhamdulillah ini Sejak saat ini Baru saya tahu nih Luar biasa Ponpes Wanita Putri Amsila Tidak punya Semangat Itu ya Itu yang salah siapa Saya atau teman-teman Suruh tangannya Taruh di dagu ya Dagunya pindah ya Kesini Alhamdulillah ya Sejak sekarang ya Udah pindah ya Yang salah saya Atau teman-teman Saya yang salah ya Karena nyontohnya Gak bener ya Jadi ternyata Mau sukses itu Butuh keteladana Contoh Jadi orang Antara ngomong Sama perbuatan Lebih diamalkan Mana Kan suruh Saya bilang Di dagu Ya kan Kata-kata saya Yang saya ucapkan Di dagu Tapi saya Amalnya Saya taruh di jidat Sini kan Teman-teman Ternyata Lebih banyak Ngikutin di jidat Subhanallah Berarti Tandanya Memang Amal itu Lebih diprioritaskan Daripada Ucapan Jadi teman-teman Kalau mau sukses Mau dapet Karoma Atau dapet Baroka Ya teman-teman Harus banyak Amal Caranya semangat Gimana Misalnya Sendal Dirapikan Ada sampah Dari hal yang Paling kecil Dirapikan Kita niat Solawat Itu kan Buat jadi Sodako Betul Insya Allah Gimana caranya Semangat Mau dapet Sedikit Caranya semangat Teman-teman Sering bete Sering Kemudian Sering Putus asa Putus cinta Sering Boleh berdiri dulu Nanti kalau Saya suruh berdiri Katakan Yes Semangat Boleh Jadi saya Contoh Yes Semangat Susah gak Berdirinya Susah gak Enggak kan Susah Dicoba dulu Boleh Kita berdiri Satu Dua Tiga Kita sama-sama Yes Masya Allah Duduk lagi Duduk Belum di video Duduk lagi Boleh Nanti Disuruhnya Dikerjain Kita sama-sama Harus Kompak Sama-sama Satu Dua Tiga Yes Harus Semangat Boleh Yes Yes Gue Gitu loh Gue Boleh Siap-siap Semua Satu Dua Tiga Yes Masa Belum Belum disuruh duduk Belum disuruh duduk Belum Belum Ya Ya Belum Kira-kira Kira-kira Teman-teman Teman-teman Halo Hai Duduk terus Capek gak Dikasih sekarang Nikmat sama Allah Berdiri enak gak Ya Ya Apa namanya Subconsius kita ini Otak kita di Quran itu Disuruh gerak Ya Ketika teman-teman Lagi putus asa Terus Tidur Kondisinya lagi tidur Putus asa Terus fikir Itu mempengaruhi Emosi dan tindakan kita Maka teman-teman Harus bangun Dari tempat tidur Ketika dari tidur Kebangun Itu ada satu Perubahan gerak Itu berubah atau gak Emosinya berubah atau gak Rasulullah Ngajarin Kalau lagi marah Dari berdiri Suruh apa Suruh duduk Ya kan Ya teman-teman Berdiri dulu Jangan duduk Ya kan Dikerjain Ya kan Duduk Terus dari duduk Kalau lagi marah Suruh apa Suruh apa Suruh rebahan Atau wudhu Betul ya Nah itu kenapa Supaya Rasulullah ngajarin begitu Kenapa Supaya apa Supaya tenang Ya kan Nah teman-teman Ini satu cara Gimana caranya Teman-teman Merubah fokus Contoh Ikutin saya Tangannya ke sini Nah Ikuti Enggak Gak digoyang-goyang Enggak Ya Ikutin Iya kan Kemudian Pegang Ini Iya Enggak ini Ini apa namanya Cidat Bahasa Indonesia Apa ini Cidat Dahi Bahasa Inggrisnya Apa Dagu Siapa tahu Bahasa Inggrisnya Dahi Kasih hadiah Siapa yang bisa Maju Oh Pagi bahasa Inggris Inggris Ada yang tahu Bahasa Inggrisnya Sini maju Dahi Enggak ada yang berani Ayo Silahkan yang tercepat Nanti akan dikasih hadiah Silahkan Bikin Bikin Ijin Kasih hadiah Jeruk Apa Forehead Forehead Apa bener gak Gus Betul Betul Ada lagi Kasih hadiah Supaya senang Bahagia Iya Kita berikan Tepuk tangan Iya Kita pegang dahi semua Iya Iya Nah Kita mau merubah fokus Kita mau merubah fokus Bisa dengan doa Bisa dengan doa Bisa dengan kita Kita ajak Ajak ngobrol Sel-sel kita Tubuh kita punya Sel-sel punya Teman-teman Meyakini Tubuh kita punya Sel-sel Yakin Yakin Pegang dahinya Ini bukan tanda stres Atau pusing Bukan Ya Saking ujian Saking banyaknya Ini kan teman-teman Mau misi sudah semua Tuh ya Nah Mulai sekarang Pegang dahinya Kemudian Kita Ikutin saya Ya Allah Ya Allah Oh pusing ya Pusing beneran Enggak dong Ya Allah Sembukanlah sakitku Apabila putus cinta Caspir ilang Caspir ilang Tepuk tangan Tepuk tangan Terus Memang teman-teman Memang teman-teman disini Ada Ada Apa namanya Disini ada keluhan-keluhan Mungkin ada putus asa Putus cinta Atau apa gitu Banyak Terus Sekarang saya mau tanya Gimana caranya Supaya kita Enggak putus asa Enggak putus Enggak apa namanya Tetap selalu semangat Dan energi Caranya gimana Sholat Sholat itu dengan gerakan Bener sholat Terus apa lagi Keren Keren sekali Jawabannya sholat Tadi yang jawaban sholat Dikasih hadiah lagi Gimana sholat Sholat Sini 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 Emang pintar-pintar ya Namsilat ini Kasihkan Kasih senizom Ambil micnya Ambil micnya Namanya siapa Namanya siapa Namanya siapa Dari mana Betinur Vitaner Wahidah Dari Ngaw Kenapa jawabannya Cara merubah Fokus gerak Supaya Emosi kita Supaya lebih semangat Dengan sholat Dengan sholat Kenapa Tarik nafas dulu Tarik nafas Bentar Bentar Apa kira-kira Kenapa jawabannya Kok langsung Sebut sholat Biar ingat Biar ingat kepada Allah Kalau lagi sholat Terus kan Masalahnya kan Putus cinta Terus pas sholat Ingat pacar Gimana Gimana Gak tahu Gak tahu Karena gak punya pacar Bagus Bagus Siap Siap Ya wis Kasih hadiah Tambahin roti Oke boleh Silahkan teman-teman Duduk lagi Boleh Nah Terima kasih Masya Allah Enggak Teman-teman Dari kondisi Tadi duduk Terus sekarang Tadi berdiri Terus sekarang duduk lagi Perubahan fisiknya Nyaman gak Enak gak Maksudnya Bosen atau gak Ada nikmat berdiri Enak kan Nah Saya mau kasih tips Teman-teman Memang selain dengan Sholat wudhu Itu yang paling hebat Itu supaya kita Seperti ini Apa namanya The motion Our emotion Jadi kita mau bangkitin Emosi itu dengan gerak Dengan tindakan Jadi saya waktu Saya kuliah di UI Lagi capek Lagi lelah Sementara saya harus deadline tugas begitu banyak Ya seperti saya juga waktu di Taiwan Itu saya lunjak-lunjak Maksudnya itu Sebetulnya bisa juga lari pagi Atau lari malam Itu kalau orang-orang bule itu lari dia Malam hari Atau ada yang jam 1 jam 2 itu renang Dia lagi mengerjain apa tugas Atau nulis buku Dia renang atau malam Cuma abah punya Saya lihat abah punya satu kiat yang lebih hebat Yaitu dengan nafas Dengan toriko zikir Dengan Tarikan nafas Kemudian keluarin Ya kan Tarik lagi nafas Kemudian keluarin Itu membuat apa Sirkulasi peredaran darah Tubuh jadi lebih enak Cuma saya Waktu saya masa kuliah itu Saya push up 10 sampai 20 kali Kalau udah 20 kali Apa namanya Udah Masih kurang Sampai 50 kali Nah kira-kira Kan capek lelah Ya Ini kan gak mungkin dipraktikin sekarang Nanti dipraktikin di kamar masing-masing Ya kan Mau dicoba nanti dipraktikan Itu ketika teman-teman Menelah Lagi ngerjain Tugas ngapalin Coba push up 20 atau 30 kali Atau sit up Kira-kira Ada energi gak Ada keringat gak Nah Sesuatu keringat Yang oleh Rasulullah Disebut itu tadi Itu merubah emosi Kira-kira Kalau keringatan Ada energi Disitu kita buat energi Disitu Kemudian Kira-kira Apa namanya Emosinya berubah Teman-teman makan Setelah makan Ngapain Tidur Setelah makan Ngapain Enggak Ini saya mau kasih tau Teman-teman Saya mau bertanya Sama teman-teman Dan saya juga Buat diri saya Ketika Ngapalin Quran Habis makan Kita Sambil bergerak Jalan Ngapalinnya Sambil jalan Dengan duduk Kira-tok Kira-kira lebih Enak Kira-kira lebih enak mana Lebih enak jalan Apa duduk Kalau habis makan Kalau habis makan Itu berarti teman-teman Punya ini masing-masing Punya strategi Masing-masing Bisa duduk Bisa jalan Kalau secara ilmunya Rasulullah Rasulullah itu Jalannya cepat sekali Bentar mas Ijin Rasulullah itu Kalau jalan Luar biasa Ini Moderator kita Itu kalau Rasulullah jalan Subhanallah Cepat sekali Nah teman-teman Kira-kira jalannya gimana Apa begini Enggak Sampai enggak Maksudnya Saidina Ali itu Sampai enggak bisa ngejar Kecepatannya Rasulullah Jadi saking cepat sekali Rasulullah jalan Ya Nah Enggak Yang saya maksud tuh Rasulullah itu Jalannya aja luar biasa Berarti beliau Olah geraknya tinggi Jadi maksud saya itu Kalau teman-teman Mau Apa namanya Hidupnya sukses Itu harus jangan fokus pada kegagalan Ya Misalnya lagi putus asa Astaghfirullahaladzim Ilang Ya kan Astaghfirullahaladzim Bubar Atau astaghfirullahaladzim Hilang Saya enggak boleh Saya enggak boleh Harus sering ngomong Ngerti ya Itu namanya apa Istilah trainingnya Kalau sering ngomong itu Kedalam diri sendiri Itu apa namanya Self Self apa namanya Self talk Self talk Self talk Self talk Wui mantap Tepuk tangan Terus kita mau kebawa Terus kita mau kebawa emosi Untuk putus asa Saya kasih contoh Misalnya lagi 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 kondisi Bisnis lagi turun Di Corona ini Kan Misalnya dari omset Sebulan 5 miliar Langsung terjun bebas Jadi 200 juta Kan jauh ya 200 juta ke 5 miliar Itu bedanya berapa kali lipat tuh Atau dari 300 juta Dari 5 miliar Ke 300 juta Pernah liat Uang 5 miliar Belum ya Tapi nolnya Tau Hapal ya Hapal ya Pegang duit Paling banyak Berapa ini Iya Nah Berapa 5 ewu 10 ewu Nah Jadi teman-teman Saya mau Singkat kata Dua saja nih Sebelum saya akhiri Pertama Rubah fokus Jadi kalau kita Mau sukses Apa namanya Para sahabat itu Rubah fokusnya Jadi rubah fokus Misalnya dia lagi Lagi putus hasa Dari dia tiduran Putus hasa Langsung sahabat bangun Bangun Ambil air hudu Kemudian sholat Ya Nah kira-kira Teman-teman terbiasa gak Ketika ada masalah itu Kita Ambil air hudu Terus Kemudian Kita munajah sama Allah Terbiasa gak begitu Atau Atau terus kita duduk Lagi Lagi-lagi putus hasa Kemudian tiduran Kita langsung duduk Duduk bersilah Kemudian Saya tarik nafas Ya kan Nah itu Orang-orang Hindu Praktik itu Kan sebetulnya Dari Dari Zikirnya Para sahabat Cuman mereka Sebut namanya yoga Tau ya Menggunakan Senam Dan menggunakan Apa namanya Pernafasan Nah cuman kan kita Punya orang Hebat seperti Kan yang Rasul Muhammad Salah Iya kan Dengan cara Zikir Dan dengan cara Apa namanya Sholat Nah kalau teman-teman Kalau teman-teman Lagi ada masalah Langsung Ya Allah Seperti Habib Umar Kalau lagi ada masalah Seperti Rasulullah Ada di samping Nah kalau kita Ada Rasulullah Di samping Kira-kira gimana Semangat atau gak Nah masalahnya itu Bukan Rasulullah Artis Korea itu Yang di samping Astagfirullah Ladi Kita istighfar Barang-barang Astagfirullah Ladi Mulai hari ini Ikuti Mulai saat ini Saya bertekad Saya bersungguh-sungguh Akan membaca Kisah Seluruh kehidupan Rasulullah Muhammad Saya akan mencintai Betul Semua apa yang Dilakukan oleh Rasulullah Dari ujung rambut Sampai ujung kaki Dari bangun tidur Sampai tidur lagi Dari mulai Keluar rumah Sampai kembali Ke rumah kembali Kira-kira Kita punya Rasul Hebat Hebat Terus kenapa Kita nyontohin Yang lain Padahal Rasulullah Sukses Dagangnya Rasulullah Apalagi Menikahnya Sukses Empat kan Ya Bukan Empat Bukan empat istri Maksudnya Rasulullah itu Terkenal dengan Empat prinsipal Coba ditulis Ini ujian keluar Soalnya Ini Empat nih Yang pertama adalah Personal branding Kalau kita mau sukses Harus ada personal branding Ya Personal apa Kita harus punya Brand Kita harus punya Merak Gus Rizky ini Terkenal dengan Tawadu Dan rendah hati Itu brand Brandnya Gus Rizky Solo ala nabi Personal branding Yang kedua adalah Family branding Kita harus Seperti Rasulullah Bahwa kita ini Harmonis Dan Apa namanya Apa lagi Harmonis dan sangat Bahagia Bersama keluarga Rasulullah punya branding Personal brandingnya Apa Sitting Amanah Jujur Al amin Yang kedua Family branding Rasulullah sangat harmonis Dan sangat Sejalan dengan Sayyidah Khadijah Yang ketiga Institusional branding Rasulullah punya Perusahaan besar Ya kan Institusional Punya perusahaan besar Punya organisasi besar Ya kan Yang keempat Disebutnya adalah Value branding Value 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 apa arti Siapa yang tahu Arti value Saya kasih hadiah Joss Apa value Sebelum saya tutup Ada yang tahu Artinya value Jadi personal Diri kita Rasulullah Terkenal dirinya Adalah sebagai orang Yang jujur Amanah Kalau orang jujur Amanah Dicintai gak sama Banyak orang Semua dagangannya Dititipin Dari orang-orang Yahudi Ditip sama Rasulullah Saking Rasulullah Jujurnya luar biasa Yang kedua Family Rasulullah terkenal dengan Sangat harmonis Dan sangat Setia sekali Dengan Syedah Khadijah Sampai Aisyah Cemburu Ya Subhanallah Gimana kisahnya Kenapa Engkau selalu Mengingat Syedah Khadijah Aku ini Disamping Gitu ya Tidak ada Apa tidak ada Yang lain selain diriku Gitu kan ya Sampai Ya begitulah Ya pokoknya Ya kan Sampai Ya banyak lah Cerita-cerita kisahnya Banyak gitu Nah Yang ketiga apa Institutional branding Rasulullah punya Organisasi besar Punya Perusahaan besar Kalau gak organisasi Gak punya Majelis besar Atau punya Perusahaan besar Ya Kemudian Sudah dari Wakafin semua Yang keempat Value Siapa yang tahu Value branding Nilai Iya Kok tahu dari mana Di google ya Lihat ya Dikasih hadiah Mana Yang tahu Sini Nah ini Sini Mahalu Gak boleh Mahalu Sini Kan mau jadi Orang hebat Iya Nanti dibagi-bagi Udah jeruknya Ya Mana Ya Allah Sampai pelukan Begitu Yang tadi Yang tadi jawab Siapa Liatin 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 Value Value Sini 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 Aduh Ya Allah Ini Calonnya Senizom Astagfirullahaladzim Gak mau ya Ya sudah Dikasihkan sama Mas Nizom Mau ya Astagfirullahaladzim Iya Jadi yang pertama Apa tadi Personal Kedua Family Branding Jadi yang ketiga Institutional Branding Rasulullahaladzim punya perusahaan Punya Punya apa Punya majelis besar Yang keempat Value Rasulullahaladzim Menghasilkan nilai besar Karya besar Rasulullahaladzim Sudah pernah kaya Sekarang Beliau dikenal Abul Yatim Bapaknya anak yatim Rumahnya Di Mekah Di Madinah Kecil 2,7 sampai 3,5 meter Mau nyontohin Umar Ya Makan Makannya Sehari Makan Sehari Enggak Hari ini makan Besok Enggak Coba Enggak ada yang bisa ngalahin Rasulullahaladzim Mau nyontohin Nih Terus Kemudian Di hayat Sahabah Contohnya adalah Pernikahanku Dengan Sahuda Dengan menyembeli Kambing 2 ekor Adalah Menyakiti umatku Maka setelah Aku menikah Dengan sahuda Aku akan Apa namanya Begitu beliau Sudah setelah Menikah dengan sahuda Hanya dengan Ini saja Apa namanya Zaitun Madu Ya kan Kemudian Buah tin Walaupun Sayyidina Usman Ngasih hadiah Entah kambing Atau apa Tapi Menunjukin ke umatnya Bahwa Bisa gak Kalau memang Kalau memang Kita gak punya uang Kemudian Selenggarakanlah Pernikahan Dengan sederhana Artinya Rasulullahaladzim Menyontohin Menyembeli kambing 2 ekor aja Khawatir umat berat Sampai Sayyidina Ali Ngasih Maharnya besi Apalah nilainya besi Kepada Sayyidina Fatimah Ya kan Tapi Mau ngasih contoh Ya kan Mau ngasih contoh Perkawinannya Sederhana Makanannya Sederhana Satu piring Satu nampan Sama saya Seda Asia Berdua Selalu suap-suapan Ya kan Gitu Kita makan sendiri-sendiri Gitu ya Istri sendiri Suami sendiri Ya kan Kalau bisa Ya di rumah Satu piring Kalau di luar Nanti dikiranya Pamer Kemudian Kendaraannya Fimar Kledai Padahal kan Orang hebat Dan masih banyak Jadi yang pertama Mau semangat Tadi adalah Merubah Merubah fokus Yang kedua adalah Merubah Gerak Jadi kalau teman-teman Tiba-tiba Supaya Semangatnya Supaya timbul Melakukan Satu aktivitas gerak Jalan Atau kemudian Keliling Kemudian Pagi Jalan kaki Atau kemana Wudhu Solat Kemudian Kalau saya ya Tadi Habis Apa namanya Agak mungkin Sedikit Kayak Gus Rizky Atau apa Gimana itu caranya Semangat Nanti coba Tanya Agak sedikit Lelah Saya Ya saya lunjak Lunjak Yes 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 Jadi keluar Keringat Begitu keluar Keringat Adrenalin Jadi meningkat Lagi Jadi semangat Lagi Mungkin agak Jadi panjang Tapi mudah-mudahan Ini jadi oleh-oleh Supaya teman-teman Jangan fokus Pada Wih hujan Gak apa-apa Wih orang baik Untuk tadi yang berkeliling Bagaimana Yang Bang Andi kerjakan Di beberapa negara Itu seperti apa Belum dijawab Oh iya Iya dikerjain Di beberapa negara Ngapain ya Kira-kira Keluar negeri Ngapain teman-teman Biasanya orang Keluar negeri Ngapain Jalan-jalan Keluar negeri Jalan-jalan Kalau teman-teman Teman-teman ke Korea Kira-kira ngapain Mau minta foto Atau artis-artis Korea Betul Nanti ditunjukin Ke teman-teman Share Kemudian Ke Instagram Betul Terus dicium Bila perlu pipinya Astagfirullah Jadi teman-teman Ini guru saya Dari Jepang Yang dia bangun Masjid banyak Di Jepang Kalau orang Niat jalan-jalan Kalau niat Orang jalan-jalan Safarnya Jalan-jalan Itu akhirnya Jadi maksiat Ah Safarnya Jadi mak Iya Nanti malam hari Tidak bisa tahajud Kenapa Karena kalau dia Jalan-jalan Lihat Pandangan yang Bukan mahrum Kalau lihat Pandangan yang Bukan mahrum Malam Bukannya Kalau tahajud Itu yang Nangis Air mata Betul Kalau kita Bisa jaga Pandangan Air mata Kita akan Menangis Tapi kalau Kita jalan-jalan Kemudian Niatnya Adalah Kita Bukan niat Ibadah Apa yang Terjadi Maka Kata guru Saya Aduh Ngeri sekali Ini yang Bangun Masjid Di Nagoya Di Tokyo Kalau kita Niatnya jadi Jalan-jalan Bukan niat Ibadah Safarnya Yang keluar Bukan air mata Yang keluar Adalah Di bawah perut Merti Kira-kira Tamsil Jadi saya Melihat ketika Di Finlandia Saya bilang Teman-teman Anggota DPR Itu naik kereta Cepat Saya bilang Ini waktu azan Kenapa gak sholat Oh gampang Sholat kan bisa di hotel Oh saya bilang Zuhur udah mau asar Saya bilang Zuhur udah habis Waktunya asar Itu berjalanan Dari Rusia Ke Finlandia Pake kereta cepat Mereka gak sholat Begitu sampai di hotel Saya tanya Sholat gak Enggak Terus makan makanan Dia gak liat Itu makanan Di Apa namanya Di Finlandia Itu kan Banyak makanan Yang Apa namanya Haram Kemudian Dicucinya Kita gak tau Sudah suci atau belum Sudah bersih atau belum Katanya dia makan aja Yang penting kan sudah ada Halal Ternyata itu halal Hanya halal aja Tapi belum dari Sertifikasi halal Finlandia Dari orang muslim Belum dari muslim Worldnya Finlandia Nah Kemudian ketika dia makan Yang terjadi Mohon izin Itu Malamnya mereka cari Diskotik Nyari apa Astagfirullah Jadi dari sini Saya belajar Rizki yang dia kasih Rizki yang diberikan Nama Allah ini Suci bersih Atau enggak Sehingga Ketika dia Subhad Masuk Beli makannya Pun jadi masuk Kedalam darah Makannya pun Jadi subhad Atau bahkan Haram Begitu haram Maka Nilai Mohon izin Maaf Nilai Seksnya tinggi Maka cari Diskotik Nau Nah kita Punya Toreko hebat Abayai Kalau bisa nanti Minta ijasa Abayai Sebelum nanti Teman-teman kan Mau wisuda Tanggal berapa 9-10 Nah Minta ditulis di kertas Abayai Kalau malu Tulis Minta ijasa Supaya Supaya Kuat Menghadapi Cobaan-cobaan hidup Karena kita ini kan Mau Apa namanya Mau mencari Ridho Allah Nah Kalau kita gak kuat Cari ridho Allah Gimana Ada apa Berarti Ini Bang Andi Lebih berfokus ke dakwah Harus dakwah Karena kalau gak dakwah Repot Bahaya Yang saya ceritakan Itu di Hongaria Apa di Perancis Itu Ya Allah Seperti di Rusia Juga Mohon izin Astagfirullahaladzim Itu Perempuan kan Rusia kan Matanya biru ya Terus Hidungnya Mancung-mancung Kita Ngiler juga Si ya Sebahano Ya kan Tapi kan ada istri kita Yang lebih cantik Ya Insya Allah Ke negara mana saja Bang Andi Itu pernah Singgah Mungkin di slide Di video itu Bang Andi bisa jelaskan Ke mana saja Itu Ya semuanya Hampir ke Roma Di Eropa Hampir kurang lebih 27 negara Eropa itu Ada kurang lebih Ada 34 negara Jadi kalau di total Hampir udah 45 47 negara Gitu ya Jadi Itu di Youtube Ini Tershare sama Nanti ada video itu saya lagi keliling ke berbagai negara Kemudian Kita kan mau dakwah ke seluruh dunia Siap Siap support calon-calon suaminya untuk dakwah ke seluruh dunia Siap Siap calon suaminya untuk dakwah ke daerah Tanzania Siap Siap support suaminya Nanti calon-calon suaminya Ya ini salah satunya Seh Nizam Amin Ya kan Dakwah ke Kolombia Siap Emang siap ditinggal sama suami dakwah itu Ikut Oh iya Ikut ya Terus kalau punya anak Ikut juga Itu butuh biaya Berarti tandanya kita harus kerja Keras Kerja Cerdas Kerja Tuntas Kerja Ikhlas Ya Insya Allah Insya Allah Mungkin videonya bisa ditayangkan Kisah perjalanan sudah Terima kasih 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 Ada satu kata di salah satu buku karangannya Bang Andi Yang dari tadi kan membahas tentang orang tua tuh Semangat Bang Andi membuat bisnis Itu berawal dari orang tua ya Dari bapak bahkan dari ibu Ini ada salah satu pesan yang ditulis oleh Bang Andi Dan pesan ini salah satu pesan dari ibu beliau Disini ditulis Jangan mudah menyerah Allah tak pernah terlambat menolong umatnya Bersabarlah dan milikilah iman yang kuat Jangan menunggu bahagia baru tersenyum Maka tersenyumlah Insya Allah akan bahagia Jangan menunggu sukses baru bersyukur Tapi bersyukurlah Maka bertambah kesuksesannya Itu adalah salah satu kutipan yang dari buku Bang Andi ini Dan itulah pesan dari ibu beliau Tepuk tangan untuk Bang Andi Terus Kemudian Bang Andi kan setelah bersekelumit tentang bisnis Perjalanan Bang Andi untuk mengikuti dakwah ini Atau berdakwah setelah dalam bisnis itu Itu pastikan ada orang-orang yang di belakang itu Ada orang-orang yang selalu mensupport Bang Andi Dan siapa saja orang-orang yang di belakang tersebut Sekaligus guru spiritualnya Bang Andi Siapa mereka Guru spiritual saya ada di sebelah kanan saya nih Gus Rizky Masya Allah Ya Masya Allah Ini guru saya Bang Nizam juga guru Saya Hidayat juga guru Subhanallah Teman-teman juga termasuk guru saya Ya Setiap kita adalah Kita mau belajar dari sesuatu hal yang dari kita gak bisa Ataupun kita belum tahu itu adalah guru kita semua Tapi guru saya Yang menyelamat Atas izin Allah Beliau selamatkan saya Waktu saya 2012 Hampir bangkrut Kemudian saya juga hampir bercerai dengan istri saya pada waktu itu Alhamdulillah Allah memberikan satu Apa namanya pencerahan Yaitu namanya Sehisam Kabani di Amerika Beliau adalah dokter di Madinah 27 tahun beliau jadi dokter di Madinah Kenal ini Pernah lihat beliau Nah Iya kan Lihat bisa lihat Iya Ini kalau kita cek di Google Alhamdulillah Selain Habib Umar juga dari Yemen Beliau sekarang tinggal di mana Di Amerika Sudah mengislamkan jutaan orang di Amerika dan Eropa Jadi saya belajar dari beliau Apa namanya Walaupun beliau dokter orangnya humble Tidak sombong Humble kasih sayang love nya tinggi sekali sama umat Berarti waktu itu sebelumnya Bang Adi itu masih benar-benar mikirkan bisnis dunia dan uang gitu ya Ya semua bisnis uang dunia itu namanya satu godaan ya Apa namanya dikasih ujian nama Allah satu godaan-godaan gitu betul 2012 itu adalah masa di mana Popularitas sedang naik gitu Makanya Imam Al-Ghulzali bilang Beruntunglah orang-orang yang mereka memang Tidak dikenal Atau jauh dari popularitas Karena kalau yang paling besar Godaannya kata Imam Al-Ghulzali adalah kemasyuran Kalau orang sudah masyur Maka itu jiwa ego Dan jiwa kesombongan Akan nampak pada dirinya Kalau dia sampai wafat Belum mengucapkan La ilaha illallah Masih ada diri di dalam diri ego yang masih tinggi dan kesombongan Itu akan sulit mengucapkan kalimat La ilaha illallah Maka itu popularitas atau kemasyuran terkenal ini Penyakit yang sangat hati-hati Makanya begitu saya kenal Syihisam Suruh berhenti Untuk show di TV Bukan suruh berhenti Hanya Syihisam bilang Perbaiki diri kamu dan keluarga Perbaiki diri dan keluarga Serda dakwah Untuk saat ini kan masalah dakwah ini kan kembali ke dakwah setelah menggeluti dunia bisnis Bang Andi di berfokus di dunia dakwah Itu misalnya untuk pesan untuk teman-teman semua ini Di zaman modern yang saat ini kan di era digital gitu Itu cara Bang Andi untuk mengelola bisnis yang mungkin dibarengi dengan dakwah saat ini bagaimana Bang? Gimana cara mengelola bisnis bisa karena terpaksa dipaksa terus maka akan jadi terbiasa Kita melakukan satu aktivitas biasa jadi terbiasa Maka cara mengelola bisnis pada waktu itu ini tidak boleh hanya secara intelektual Harus juga secara spiritual Karena kalau secara intelektual Kalau rugi Maka akan stres cepat putus hasa Maka harus dikelola dengan Kata Syihisam Harus dikelola dengan love Cinta Kalau kita punya love Punya cinta Kasih sayang Nanti Allah akan kasih kemudahan Contohnya gimana? Dulu kalau karyawan saya lagi bikin Salah Misalnya harusnya beli kentangnya 4 kilo Dia malah beli 7 kilo Akhirnya busuk Nah itu kita harus datang Assalamualaikum Waalaikumsalam Ya kita sapa Kita datangin ke rumahnya kasih hadiah Kenapa? Saya bilang Itu beli kentangnya kebanyakan Kalau memang kebanyakan Kasih aja yang 3 kilonya buat tetangga Misalnya belinya tadi harusnya 4 kilo Malah belinya jadi 7 kilo Kenapa gak dibagikan Supaya gak busuk Gitu Saya bilang kenapa? Nah itu Tidak boleh memarahi karyawan itu Di depan Di depan orang banyak Kita harus dengan love Kasih sayang Datangin ke rumahnya Beri hadiah Kemudian kita ajak mereka ngobrol baik-baik Dan Alhamdulillah Jadi sangat bagus Yang tadinya gak sholat Karyawan-karyawan saya Alhamdulillah pada semangat Apalagi sholat Duhannya semangat Apalagi setiap dua rokat Dikasih 20 ribu 30 ribu Lebih semangat lagi Iya Alhamdulillah Iya luar biasa ya Jadi Ini kan sangat Bang Adi sangat sibuk ya Sangat sibuk sekali Setelah bisnis Da'wah Bahkan Ini akan hal yang terjadi Suatu saat Kepada teman-teman yang di depan Terutama pada Suami ya Seorang laki-laki ya Itu untuk Bang Andi Membagi waktu Antara bisnis Da'wah dan Keluarga itu seperti apa Bang Bagaimana caranya Bang Andi itu Membagi waktu tersebut Bukankah itu Sangat sulit kan Bang Ini pertanyaan Moderatornya Luar biasa ya Ini yang konsep Siapa ini Dua-duanya Orang hebat Sama seni Sama Luar biasa Sama Sehidayat Tuhan Gimana caranya Kalian harus punya Pertanyaan berbobot Nanti dapat hadiah Juga Nanti Untuk teman-teman Silahkan yang ingin bertanya Yang ingin bertanya Mungkin habis ini ya Kita denger dulu Tadi pertanyaannya Mengatur manajemen Keluarga Tepunya kan Biasanya istri Ngambek gitu Ah lama banget pulang Jadi pengen Sesuatu Mungkin Allah alam kan Masya Allah Masya Allah Ini Harus sabar ya Caranya gimana ya Caranya Banyak istighfar kita Yang pertama Banyak istighfar Kemudian sholat Dua rokaat Iya kan Perempuan ini kan Unik ya Saya sendiri juga Masih kadang kurang sabar Iya Benar-benar harus Harus kita Usap-usap Iya kan Subhano Itu penyebab Tidak sabar apa Bang Yang penyebab Tidak sabar Contoh tingkah laku Istri yang seperti apa Ngeselin mungkin ya Kan saya belum berumah tangga Gitu bagaimana Bang Subhano Nanti tanya sama Gus Rizky ini Lebih pengalaman ya Kayaknya punya sifat yang sama juga Kalian semua perempuan ya Bagaimana Gus Astagfirullah adik Astagfirullah adik Semasa Allah Masa Allah Masa Allah Masa Allah Itu Saya setiap malam Itu Bacain fateha Buat istri Iya kan Bacain fateha Kemudian Karena Saya Saya harus sadar Ini Ketika Ilmu Satu perubahan Itu Kita mau berubah Itu harus koreksi diri kita Jangan salahin Jangan salahin dia Jangan salahin orang lain Jadi Memang harus kita Nah Sehisam punya jiwa yang Love nya tinggi Kasih sayangnya itu tinggi sekali Itu beliau Subhanallah Nyuapin istrinya makan Ya kan Subhanallah Itu dari dulu beliau muda sampai sekarang Gak pernah berhenti Subhanallah Kemudian apa namanya Ya ini kayak Gus juga gandeng istrinya Waktu ziar ke kudus Subhanallah Ya kan Masya Allah Kan luar biasa Luar biasa Nah ini proses mas Tidak bisa emosi dan tindakan ini Tidak melalui proses Kecuali kita gak mau dapet Hidayah dari Allah Jadi orang yang dia Tidak mau berubah itu Adalah orang yang dia Ada rasa dalam diri yang ego Yang sangat tinggi Nah Cara menaklukannya itu Adalah dengan toriko Nah nanti Makanya nanti Tanya sama Gus Rizky Gimana cara belajar toriko abah Itu seperti apa Sehingga kita jadi soft Lembut Kasih sayang Gitu Seperti teman-teman Seperti di Yaman Ini kan saya kaget Waktu itu saya Teman saya itu Mecaen itu loh Gelas Gelas di dapur Di apa Di tempatnya Habib Umar Di Darul Mustafa Pram gitu Wah Ya Allah Ini teman saya Ini teman baru Ini baru saya ajak Ini kan Bikin ulah ini kan Di depannya masai-masai Jadi kopinya itu Kopi Yaman nya itu Pada Kegena gamis gitu Nah saya belajar dari Ahlaknya orang Yaman Yang pertama kali adalah Santai katanya Santai Dia ambilin gelasnya Dia ambilin gelasnya Dia gak marahin Malah di Saudi kan Wah Kita dihajar aja Langsung bisa ditampar kan gitu Tapi di Yaman Begitu gelas pecah Kamu duduk Kamu duduk Kamu duduk Terus kemudian Dia ambilin belingnya Dia ambilin Dia ambilin beling Terus dia lap Bukannya kita yang ambilin belingnya Malah Malah Terus habis itu Dia tidak bahas Teman saya Kamu minta maaf Saya bilang Ya Allah Saya minta maaf Saya minta maaf sekali lagi Eh Udah gak usah Langsung dia ngobrol yang lain Jadi Simple saja Sudah Sudah ini kan hal kecil Tidak perlu dibesar-besarkan Sudah selesai Pecah Sudah dirapikan Sudah dilap Sudah Minum lagi Minum kopi lagi Dia diambilin kopinya Dituangin Kemudian diambilkan kembali Coba Kan luar biasa ya Kalau kita Jadi Kita kan saling menuntut Kamu harus begini Kamu yang harus begini Kamu harus begini Kamu harus berubah Kamu harus juga berubah Berarti kita harus Ada dalam diri kita Saya siap memperbaiki diri Saya salah Saya minta maaf Mau gak kira-kira Kira-kira Egonya lebih tinggi Apa rendah hatinya Lebih tinggi Kira-kira Mulai hari ini Siap gak kita Tawaduk rendah hati Setiap kali Mau ketemu ibu Kita selalu minta maaf Bu Maafin ya Saya sudah banyak Merepotkan Minta maaf Berani gak Setiap ketemu ibu Datang jenguk Selalu minta maaf Berani gak Atau bahkan Menuntut Mama gak kasih jajan Gitu Iya Enggak ya Ada yang begitu Uang sakunya kurang Jangan 1 juta 10 juta Ada yang begitu Kurang lebih begitu Apa namanya Ini proses Tapi Gus Rizky Barangkali mau nambahin Gimana akhirnya bisa Ini Bisa Dulu kan Ada satu proses Dimana sama istri Suka berantem Iya kan Kira-kira Enggak saya itu Mau nanya Ada gak rumah tangga Yang gak berantem Gitu Enggak Dari awal menikah itu Kayaknya itu santai aja Tidak ada Tidak ada Permasalahan Gitu Orang nabi-nabi aja Dikasih derajat makom Awliya Nabi-nabi Itu kan karena Dikasih masalah Ya nabi Yusuf kan Dikasih masalah Masukin ke sumur Jadi masalah itu Sebetulnya kan Karuni Allah Dari Allah Dalam bentuk yang berbeda Supaya kita Makin deket sama Allah Jadi kalau ada masalah Alhamdulillah Makasih Allah Sudah dikasih masalah Berarti ya Ketika Bang Andi Jauh dari istri itu Hanya mengiripkan fatihah Dan berapa lama itu Bang Andi Meninggalkan istri itu Di rumah Kira-kira berapa lama Ya Pernah berapa lama ya Paling lama berapa Tahun mungkin Enggak Sampai bertahun-tahun Maksimal kan kata Sedina Umar Empat bulan Pernah dua bulan Pernah empat bulan Lebih sekali ya Sisanya hanya Empat puluh hari Empat puluh hari Kemarin kita Empat puluh lima hari Kita kemarin ke Yaman Terus pernah saya tinggal Saya tinggal umroh juga Atau hajian Empat puluh hari Saya tinggal ke Cina Juga empat puluh hari Ke Rusia pernah Tiga bulan Kemudian Akhirnya saya pikir Subhanallah Istri sudah ada Pengorbanannya Sudah luar biasa Akhirnya saya ajak Ke Perancis Berdua Ya kan Ya memang Bawa Bawa Anak-anak ada plus minus Kadang repot Kadang bawa ibu Maksudnya Teman-teman Babysitter Pembantu Gitu kan Tapi ya Gak apa-apa Jadi istrinya Diuji dulu ya Ditinggal dulu Nanti kalau udah bisa Gak apresiasi Betul Gak langsung Diajak Ya Kira-kira Gitu ya Melewati ujian dulu Baru disenangin Gitu dikasih hadiah Terus gimana Waktu kemarin Hacian sama istri Gimana Coba ceritanya Mau kesalahan Tum aja Gimana Waktu Hacian Berdua itu Gimana Oke kita lanjut Untuk prestasi Bang Andi Apa saja Prestasi yang Bang Andi itu Pernah Dapati Selama menjadi Pengusahamu Astagfirullah Pertama Kemarin kita Dapat Penghargaan Award Sebelum Menjelang Corona itu Kita dapat Achievement Prestasi Sebagai Inovasi Di Indonesia Alhamdulillah Nomor 1 Tuk tangan Tuk tangan Tuk tangan Terus 2000 Berapa lagi 2016 Kita dapat Penghargaan 2017 Di kaskus Sebagai pengusaha Tergila Nomor 3 Tuk tangan Tuk tangan Terus Terus Kurang Tuk tangan Sampai Sampai lupa 2013 Kita dapat Global Entrepreneur Award Di Amerika Ya kan Terus 2013 Kita dapat Asia Pacific Entrepreneur Award Ya kan Jadi Ya Itu Itu 2012 Itu Dapat Penghargaan Terus Sampai 2014 2014 Ada Kesombongan Di dalam hati Nah Kesombongan Itu kan Di dalam hati Harus Di 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 Hancurkan Dengan Cara Toriko Dengan Sikir Dengan Ketemu Guru Abah Yai Adalah Saya kira Satu Rol Model Guru Yang Masya Allah Ya Amsi Latif Punya Wali Wah Besar Disini Jadi Beruntung Teman-teman Berarti Di antara Hal-hal Yang prestasi Prestasi Yang Bang Andi Dapatkan Itu kan Pasti Disana Bisnis Bang Andi Bang Andi Itu Sangat Besar Nah Bisnis Yang Apa Sajalah Bisnis Yang Bang Andi Kerjakan Selama Ini Dan Omsetnya Berapa Berapa Miliard Subhanallah Ya Ya Apa Pertama Di Bidang Peternakan Domba Kita Dapat Penghargaan Sebagai Kandang Alternatif Pertama Saya Bikin Bajaringan 2008 Itu Sebagai Kandang Alternatif Terbaik Di Indonesia Ya Nah Itu Di bawah Bendera Namanya PT Fama Bersama Itu Di Bidang Peternakan Dari Mulai Karyawan Hanya 3-4-5 Orang Sekarang Sudah Hampir 70-80 Orang Ya Kemudian Kita Bikin Setelah Peternakan 2009-10 Kita Bikin Raja Akika Catering Nah Di bidang Khusus Makanan Sate Gule Tongseng Sob Nah Kemudian Baru Begitu Kita Mulai Besar Kemudian Kita Berkali-kali Ketimur Tengah Merasakan Cita-rasa Makan Nasi Mandi Nasi Kapsa Di Saudi Kemudian Di Syria Beberapa Kali Saya Karena Waktu itu Saya Mengantar Anaknya Bu Haja Nenawarisman Kesana Karena Sekolah Di Syria Waktu itu Jadi Akhirnya Tahun 2012 Kita Bikin Restoran Nasi Mandi Nasi Kebuli Di Jakarta Selatan Ya kan Untuk Om Setnya Berapa Yang Bang Andi Dapatkan Selama Sebulan Di Semua Bisnis Yang Bang Andi Saya Enggak Hitung Berarti Tidak Terhitung Iya Enggak Dihitung Karena Buat Apa Dihitung Yang Kelihatan Kan Pasti Bang Andi Memiliki ATM Dan Sebagainya Atau ATM Atau Mungkin Uangnya Ditaruh Di Koper Silahkan Berapa Bang Andi Bisa Jawab Mungkin Atau Mau Bagi Bagi Ke Kita Buat Beli Cilok Mungkin Berapa Bang Iya Ini Apa Namanya Saya Gak Jawab Ini Kita Bikin Travel Haji Umrah Juga 2012 Jadi Kalau Tidak Bisa Ditotal Karena Itu Apa Namanya Kadang Misalnya Umrah Lagi Bagus Naik Nanti Di Bisnis Tertanakan Domba Lagi Turun Dan Itu Berapa Bang Bang Andi Ini Berapa Bang Untuk Travel Umrah Dan Sebagainya Kalau Dikalkulasikan Jadi Berapa Itu Yang Pernah Terlihat Oleh Mata Mungkin Property Juga Silahkan Mungkin Teman Teman Dupada Nunggu Ya Adalah Pokoknya Ya Nah Di Adalah Itu Berapa Bang Tepuk Tangan Dulu Bang Nabi Yang Saya Dengarkan Bang Andi Punya Beberapa ATM Platinum Gold Dan Sebagainya Dan Disitu Minimal Harus Disitu Sekitar 5 Miliar 5 Miliar Saya Terus Terang Sekarang Itu Jarang Hitung Karena Makin Hitung Itu Sekarang Jarang Hitung Tapi Dulu Pernah Menghitung Berarti Kalau Udah Gak Pernah Hitung Semakin Banyak Uangnya Amin Amin Nah Ketika Dulu Menghitung Itu Berapa Jumlahnya Bang Andi Berapa Astagfirullah Lati Kita Punya Beberapa Grup Perusahaan Jadi Misalnya Di Peternakan Sapi Kita Sempat Pernah 15 Miliar 20 Miliar 15 Miliar Di Peternakan Sapi 15 Miliar Kemudian Yang Selanjutnya Saya Hitung Coba Hitung Dulu Bang Ditulis 15 Miliar Kita Jumlahkan Semua Biar Tidak Ada Terjadi Kekepuan Di Antara Kita Di Perternakan Sapi 15 Miliar Selanjutnya Properti Atau Kambing Dan Sebagainya Silahkan Dimana Jawab Ini Buat Apa Buat Bagi-bagi Beli Cilok Satu M Bisa Renang Saus Sampai Punya Gerobak Kita Ambil Abang Abang Gerobak Angkut Bungkus Kita Di Catering Berapa Di Catering 400 Jutaan 400 400 Juta Sebulan Ditulis Ya Bang Hidom Itu kan Sebelum Pandemi Terus Apalagi Di bidang Property Di Property Waktu itu 15 Tertinggi 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 27 27 Unit Misalnya Dikari 450 Juta Satu lagi Satu 12 Berapa 12 Miliar 4 Juta Juta Totalnya Berapa Bang Hidom Yang Di Property 12 Miliar Baru Satu Project Misalnya Tapi Coba Ulangi Lagi Kita Kalau Pernah Bikin Perumahan Itu Harga Yang Rumah Itu Harga 1,3 1,5 Miliar 1,5 Miliar 1,5 Miliar Dikali 1,5 Miliar Dikali 18 Rumah Sampai 27 Miliar 27 Miliar Itu Pernah 27 Miliar Di Bidang Property Kemudian Untuk Domba Kambing Itu Berapa M Domba Kambing Sapi Sapi Paling Besar Kalau Kambing Itu Paling Hanya 1,9 Sampai 3 M Itu Paling Hanya 1,9 Ada Paling Dan Hanya Oke 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 Itu Yang Sapi Domba Domba Tapi Dibandingnya Asetnya Bayai Jauh Bumi Dan Langit Sangat Ya Untuk Abah Mungkin Masya Allah Tapi Ini Belum Selesai Bang Andi Untuk Bisnis Yang Lainnya Apa Yang Masih Tersembunyi Apa Lagi Travel Umroh Travel Umroh Ya Travel Saya Yang saya Baca Di Bukunya Bang Andi Itu Bukan Hanya Travel Umroh Tapi Haji Plus Bahkan Sekali Haji Plus Berangkat Itu Sekitar 150 Juta Ya Sekitaran 150 Juta Sampai 200 Bahkan 300 Juta Nah Satu Orang Berangkat Haji 300 Juta Bayangin 10 Orang Berangkat Berapa Bang Nah Dan Itu Sebutkan Berapa Yang Di Travel Umroh Penghasilan Atau Apa Namanya Itu Sekarang Lagi Libur Dua Tahun Yang Dulu Yang Dulu Yang Dulu Dulu Lupa Ya Kalau Haji Aja Misalnya Kita Jual Kan 135 Juta Ada 100 Orang Berapa Ada 100 Jamaah Berapa 13 13 Tiga belas Tengah Miliar Atau 135 Miliar 135 Juta Dikali 100 135 Juta Kali 100 Ya Dikali 100 Atau 200 Iya Tiga belas Tengah Miliar Tapi kan Yang hebat Itu kan Sebetulnya Umrohnya Kalau Umroh kan Berangkat Tiap Minggu Atau Seminggu Dua Kali Tiga Tiga Kali Umrohnya Itu Kalau Satu Jamaah Bayarnya 23 Juta Satu Jamaah Itu 23 Juta Kalau Umroh 23 Juta Dikali Satu Pemberangkatan Dalam Sebulan Apa Dalam Berapa Sebulan Seminggu Atau Dua Kali Minimal Dua Kali Dua Kali Ada Seratus Seratus Dan Dua 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 Yang pernah saya dengar Ada Bisnis Laundry Ada Bisnis Laundry Ini Gus Rizky Yang nanti kita buat Disini Laundry Perlu ada Laundry Sudah Ada Gus Rizky Sudah ada Laundry Amsilati Water Selain tadi Yang disebutkan Apakah ada Lagi Bang Sudah Jangan disebut-sebut Nanti malaikat Susah Kalau disimpan Malah susah Bang Karena harus Mengetahui Hati Bang Andi Kayak gimana Mungkin Itu Tadi Sudah Beberapa Bidang Yang disebutkan Bisa Dijumblahkan Bang Nanti Malaikatnya Kalah Sekitar 70 Miliar Per Bulan 70 Miliar Per Bulan Kira Kira-kira Kalian Dikasih Uang Jangan 70 Miliar 1 Miliar 1 Miliar Aja Seneng Nggak Pengen punya Suami Yang Miliarder Nggak Tapi Hisapnya Sulit Loh Apa Mau Jadi Istri Bang Andi Siapa Sudah Tepuk tangan Untuk Bang Andi Saya Dapet Cerita Bahwa Bang Andi Setiap Hari Jumat Membagikan Beberapa Boks Makanan Boleh Boleh Siap Bang Andi Untuk Membagikan Beberapa Boks Makanan Hari Jumat Disini ada Videonya Ada Video Saya Cerita Disini Ada Videonya Bahwa Setiap Hari Jumat Bang Andi Istiqomah Membagikan Viinha Hai Boleh Nong Terima kasih telah menonton 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 Angkat tangan Terima kasih telah menonton 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 silahkan yang tadi jawab seribu ini kenapa iya gak apa-apa silahkan maju yaudah satu kelompok dikasih roti satu piring silahkan yang tadi jawab seribu siapa yaudah taruh sini ya tadi saya tanya saya tanya itu launya apa bang launya itu apa ya seribu itu kadang itu ayam kadang kambing lebih banyak mana antara ayam atau kambing banyak kambing saya tanya harganya satu boknya berapa bang 45 ribu 45 ribu di satu bok 45 ribu kali seribu berarti satu setiap seminggu setiap hari Jumat beliau setegah 45 juta masya Allah ya semoga kita bisa mencontoh beliau ya untuk teman-teman barangkali ada yang mau nanya dari perjalanannya beliau kisahnya beliau sedekahnya atau tadi keliling-keliling keluar negeri bagaimana kalau saya jadi istrinya ditinggal-tinggal gimana itu silahkan yang ada di pintu angkat tangan maju ke rudung hijau silahkan kalau ada yang bertanya ayo gak apa-apa mumpung masih ada waktu kasih jalan kasih jalan buat dia Allah kasih jalan mic-nya mic-nya yang kasih yang panjang terus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikum warahmatullahi wabarakatuh namanya siapa dulu nama saya Mu'awana Muhammad Mu'ah Mu'awana ya nama saya Mu'awana Mu'awana ya dari dari bangkalan oh dari demi melihat kesenjangan sosial yang ada di Indonesia yang kaya kaya banget sampai kadang kekayaannya itu gak habis tujuh turunan katanya dan yang miskin miskin banget sampai mereka kadang gak susah susah buat makan aja susah nah demi melihat itu saya ingin mengetahui bagaimana pandangan seorang miliander pandangan seorang bang Andi disini terhadap realita negara kita ini terus saya akan lebih puas lagi seandainya bang Andi menjawab dengan beberapa sudut pandang misalkan sudut pandang pemerintahan kedua misalkan sudut pandang dari orang yang kaya terus ketiga sudut pandang dari orang yang miskin tadi mungkin yang miskin harus punya punya giroh untuk berpenghasilan atau gimana sekian terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh satu dua ya udah dapet dua langit dong ya insyaallah jadi bang Andi pertanyaan yang sangat luar biasa ya ayo ya lanjut pertanyaan yang kedua ayo maju silahkan pertanyaan kedua sebelumnya sebelumnya ini adalah forum yang sangat luar biasa karena sekali lagi untuk mendatangkan bang Andi ini butuh uang yang sangat besar untuk mendatangkan beliau tapi pada malam hari ini secara jumlah-jumlah menyampaikan kepada teman-teman semua silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh saya Nur Miratul Lalawiyah dari Tangerang mau bertanya tentang saya lebih ke pribadinya beliau gimana sih perasaan ketika jenengan hangout dari bisnis terus ke dakwah apakah mungkin karena ada salah satu apa ya kayak hidayah atau gimana ya penjel ceritanya cerita awal kenapa tiba-tiba memutuskan itu atau mungkin dorongan atau emang dari pribadi sendiri atau dari pengalaman terus selanjutnya sebentar perihal cita-cita perihal cita-cita mungkin disini kan banyak ya santri yang kayak mikir ini kan kita tema pengusaha mungkin kayak mikir kita ini santri kita mau usaha dari mana gitu terus modal dari mana apalagi sekarang era digital gimana coba cara santri biar jadi pengusaha sedangkan kita dipondok sedangkan dipondok semua dibatesin kayak gitu terus ketika nanti kita sudah ingin menjadi pengusaha kita juga punya tanggungan kita santri bagaimana cara kita mengamalkan ilmu apakah kita harus mendahulukan eh bukan gitu apakah kita harus memendam cita-cita kita semisal kita pengen jadi pengusaha ataukah kita harus kadang juga kita mikir orang tua orang tua pengen kita jadi ini tapi cita-cita kita pengen ini nah jengan pernah ngerasain hal seperti itu atau enggak semisal iya kita mohon motivasinya soalnya banyak yang mungkin ngerasain kayak gitu bingung antara cita-citanya harus bagaimana memilih yang mana gitu terus selanjutnya tadi ada pertanyaan tambahan dari teman samping saya zakatnya itu gimana ya ada yang nanyain prihal zakat gitu terus tambahan ini maaf banyak banget nanyanya satu lagi apa namanya dengan keadaan tadi kan tadi saya nanya gimana ketika jengan hangout dari bisnis ke pendakwah sekarang terus sekarang ketika sudah menjalani dunia dakwah dunia yang spiritualnya lebih dalam itu gimana perasaan sekarang bedanya sama yang dulu mungkin bisa dijelasin secara spesifik terima kasih syukran assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang selanjutnya pertanyaan ketiga ayo silahkan itu yang angkatannya lagi kasih jalan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dari semua kesuksesannya bang andi namanya siapa dulu namanya siapa dari mana saya nurul firdaus dari lombok mau tanya dari semua kesuksesannya bang andi ini kita pengen tahu bagaimana sih dulu masa belajarnya bang andi masa kecilnya bang andi tirakatnya seperti apa atau memang dari orang tua sudah ada didikan seperti apa seperti apa kita pengen tahu dari kecilnya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ada hadiah ini dari Gusnya sama-sama orang lombok nih jomblo ini loh yang tadi yang tadi bertanya juga silahkan pak ya ini dulu nih yang lombok sama-sama lombok ini C lombok yang tadi bertanya satu lagi untuk pertanyaan terakhir dua lagi dua lagi itu yang berdiri tadi silahkan maju ya ini micnya kelihatan gak nah itu ini yang nanya yang kecil-kecil loh hebat loh yang dewasanya usah-usahnya nih gak ada yang wah ini gimana ayo semangat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh umurnya berapa 14 oh 4 bulan maksudnya 14 tahun 4 bulan gitu ya kurang 14 tahunnya siapa namanya Najla Awli ya dari mana Semarang oh Semarang silahkan mau tanya apa Najla dari banyak perjalanan gitu ya perjalanan dakwah mau tanya gimana caranya buat mengubah sesuatu menjadi lebih baik gitu ya asyik mengubah sesuatu menjadi lebih baik sudah sama gimana caranya mengubah kebiasaan yang buruk gitu biar gak keterusan iya iya udah itu aja udah assalamualaikum yang tadi lagi ya nah ini senior nih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan nama saya Yuninda Eva Mulyana dari Batang yang akan saya pertanyakan kali ini kan tentang bisnis kalau seandainya pemasaran yang suatu hal yang sudah branded itu kan pasti lebih gampang dikenal dikenal tanpa kita tanpa kita mengenalkan kepada orang lain juga pasti sudah ada yang membeli sedangkan dari awal Bang Andi itu kayak jualan kambing gitu biar pasar pasar konsumennya itu ditawarkannya pertama kali siapa terus dari yang kalangan tetangga atau dari yang dekat-dekat dulu apa mulai ke yang orang-orang emang dari pengusaha juga yang ditawarkan terus kan Bang Andi ini banyak ya apa bisnisnya caranya dapat kepercayaan dari partner-partnernya bisnis itu gimana terus satu lagi kan kalau seandainya kita berhasil katanya lingkungan itu mempengaruhi terus bagaimana caranya kita itu tidak ikut tidak ikut-ikutan seandainya lingkungan di sekitar kita itu buruk terima kasih hadiahnya Bang ini dong hadiahnya bentar bentar mahar 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 siapa lagi tadi silahkan silahkan maju silahkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nama Ana duat nadia putri asal dari wonosobo jawa tengah disini Ana mau bertanya bagaimana caranya jenengan itu menyeimbangkan antara dunia dan akhiratnya gitu kan kok bisa orang kaya seperti jenengan itu bisa kuat iman gitu jadi pegangannya apa itu aja mungkin kurang lebihnya Assalamualaikum Wr. Wb Bang Idom hadiahnya Bang Mahar jeruk dan roti Mahar jeruk dan donat dibayar tunai sebelum akad ini sebenarnya pertanyaan ini di kisah tadi juga disebutin sebenarnya sebagian itu ada disebutin cuman mungkin kurang ini aja kali ya tapi nanti diulang lagi mungkin gak terlalu panjang tapi singkat aja tapi akan dijelaskan lagi sama Bang Ani mungkin secara singkat dan mantap singkat dan mantap oke Masya Allah pertanyaannya hebat-hebat anak-anak amsilati Masya Allah cerdas-cerdas ini Masya Allah mudah-mudahan Allah rahmati Allah berkahi amin pertanyaan yang pertama tadi kesenjangan ekonomi secara pemerintah orang miskin dan apa lagi satu lagi secara pemerintah orang miskin sama satu lagi orang kaya ini punya PR karena saya sejak 2012 2013 Alhamdulillah difasilitasi oleh Allah dikasih kemudahan bisa beberapa kali naik jet pribadi ya kan bukan bukan jet pribadi maksud saya 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 koreksi jet dikasih oleh beberapa perusahaan-perusahaan jadi subhanallah ya ya mudah-mudahan disini nanti ada yang punya jet pribadi amin jadi bisa nganter abayai kemana-mana sama Gus insya Allah amin nah ini PR kita bersama nih teman-teman ya halo cara supaya kita supaya kesenjangan ekonomi di Quran ada yang kaya ada yang miskin maka PR tantangan besar kita ini punya sifat yang malas mamat sifat mamat itu ada yang maku ya siapa itu Paku ya Paku ya Paku kuntilanak nah ini lanjut caranya gimana nih nanya supaya kesenjangan ekonomi supaya gak jomblah antara yang miskin dan kaya tugas saya dan teman-teman Bang Nizong makanya kita mau bikin bisnis supaya kita kondisi keadaan pengusaha kita kan masih 0,018 sekarang posisi sudah 0,18 sudah peningkatan mau mau ke angka 0,2% itu minimalnya harus minimalnya 1% atau 2% 1% 2% kalau pengusahanya dari 270 juta berarti minimal 27 juta kalau 0,2% dari 270 juta kita masih berapa pengusaha kita 0,2% dikali 270 juta kira-kira berapa belum nyampe kan 2,7 juta 0,2 0,2% coba 0,2% saya tulis 0,2% nah ini nanti ada 0,2% di 270 juta teman-teman teman-teman nanti harus ada 270 juta teman-teman nanti harus belajar ilmu matematika dagang supaya cepat karena Chinese-Chinese teman-teman kita di Tionghoa pengusaha kita masih sekarang sudah meningkat dari 0,18 sekarang sudah dari 200 ribu 300 ribu pengusaha sekarang sudah 540 ribu nah minimalnya satu negara itu minimalnya 2% 2% dikali 270 juta berapa sekali 2% coba ini 2% kali 270 juta ini minimalnya 5.400.000 katakanlah 3 juta aja jadi teman-teman disini insya Allah woman trainer kan teman-teman perempuan Syedah Khadija kan bisnisnya menggurita dimana-mana kemudian istrinya Sa'ad bin Abi Wakos juga seorang entrepreneur wira usaha perempuan jadi bukan gak mungkin apa namanya istri saya pun akhirnya awalnya full di rumah sekarang apa namanya bisnis online Shopee sekarang pertanyaannya waktu ngurus anak sekarang banyak istri juga hafal Quran ya kan Hafidah ya kan terus kita pikir yang simple-simple aja yang harus kita kuasain adalah digital marketingnya jadi pakaian dari Jogja yang terkenal yang terkenal-terkenal yang lagi best seller yang lagi in-innya kita ambil kita ambil kita beli atau konsiniasi kita kita ambil barangnya dulu kemudian setelah laku kita jual jadi hanya memindahkan barang dari pusat tempat produksi di Jogja dijual di Depok atau di Jakarta malah kita tanpa modal gitu kan dikirim barang dulu setelah laku termasuk di Jepara kita apa namanya baju-baju apa itu baju-baju daster batik punya Sarifa apa namanya istrinya Habib Ali Ali Al-Habsi di kampung Keling Jepara kita bantuin supaya marketnya makin luas nah atas izin Allah gak sampai sebulan dua bulan habis semuanya ya kan karena saya gak tahu Habib Ali istrinya Sarifanya jualnya pakai cara apa tapi kita kan pakai digital marketing di Jakarta jadi cepat kalau mereka kan mungkin bisa hanya romadun paling lakukan di bidang pakaian romadun dua bulan tiga bulan romadun makin rame tapi dengan kita jualan di social media jadi lebih cepat gitu kemudian jadi teman-teman harus persiapan nanti jadi entrepreneur yang hobi masak di rumah bikin ghost kitchen kayak teman saya di Depok di rumahnya dia jago masak jadi sekarang grape food dan go food dari rumah semua gojek dan grape ngantri di rumahnya padahal rumahnya kecil hanya berapa 36 meter persegi kecil kan tapi dia luar biasa masak sendiri masakannya enak sekarang gojek sama grape itu ngantri di Depok coba kan keren gitu kan sambil ngurus anak sambil ada waktu selingan dia masak gitu kan nah itu nah tugas pemerintah gimana nih pemerintah terus aktif cuman kan situasi kondisi kita belum maksimal di negara ini terus kita masa harus mengeluh harus dari diri kita ya tadi jawab tentang gimana caranya kita supaya berubah dari diri kita untuk memperbaiki diri seperti saya di Habib Umar tidak memperbaiki orang lain memperbaiki diri sendiri setiap malam nangis tahajud dua jam bahkan tangisannya itu seperti seorang yang baru kehilangan anaknya itu kalau nangiskan Habib Umar Alhamdulillah atas izin Allah setelah berdakwah dari tahun 78 atau 87 88 sekarang sudah 34 tahun Alhamdulillah izin Allah siapa yang tidak kenal Habib Umar di Tarim Hadramaut barang-barangan dagang dari Yaman datang begitu banyak dari Mesir dari Malaysia dari Indonesia sarung aja di pasar Tarim Yaman yang kita kenakan ini sarung begini harganya di Tarim berapa di kita berapa sarung 50 ribu atau 60 ribu paling mahal di Tarim berapa harganya 250 ribu ada yang 300 ribu jual paling murah itu 200 ribu wah itu orang kaya kaya banget Indonesia yang jualan kain sarung di Yaman itu saya gak beli karena mahal juga menimu dari Indonesia pokoknya barang yang gak ada di Indonesia yang di Yaman kita beli seperti apa lagi ya madu ya kan kemudian siwak siwak juga murah cuman berapa nah itu seperti itu apa namanya abaya-abaya seperti istrinya Gus Rizky ini kemarin pakai abaya kekudus kan subhanallah keren kan iya pengen dapet pengen dapet nah nanti tanya sama Gus belinya di Gus Rizky nanti jualannya gitu nanti dibikin itu tinggal beli bahannya aja ya saya singkat cerita awal ketika dakwah saya hisam bilang seorang pengusaha itu ketika Allah kasih rezeki itu dia hanya butuh dengan Allah pilihannya pilihannya cuman dua dekat dengan Allah atau dekat dengan seton dengan seton maka uangnya dilarikan ke diskotik untuk melampiaskan hawa nafsu dan itu kita jadi Allah gak ritu khawatir dan mudah-mudahan Allah jaga makanya teman-teman ini kan puasa Senin Kamis wajib kan Alhamdulillah kan mudah-mudahan nanti setelah sukses Istiqomah tetap Senin Kamis jangan sampai di tinggal terus cita-cita santri cita-cita santri modalnya gimana modalnya pertama itu adalah keuletan dan kerja keras kalau kita ulet kerja keras kira-kira ada gak yang mau ngasih modal seperti saya sama Habib Ali gak tau itu bukan saya yang itu istri ke Sarifah bu ini barang-barang kok banyak banget di rumah beliau di kampung Keling Jepara boleh gak saya jualin oh ya udah boleh bawa aja barangnya itu pake modal gak suruh bawa barang dagangannya Sarifah ini bawa aja semuanya nanti gampang kalau udah laku nanti tinggal transfer ke bank BRI nya beliau kira-kira itu pake modal gak enggak jadi gak harus pake modal digital gimana oh ya sekarang dengan keterbatasan memang disini diajarin ada tambahan komputer atau IT ada oh iya untuk yang usaha-usaha nanti aja nanti Gus Rizky yang menambahkan lah digitalnya bagaimana kan harus ada ilmunya kan nanti itu buat kelas-kelas yang memang mau belajar nanti bisa terus semua ini ilmunya saya rangkum marketing jadi Gus Rizky Abah Yai bikin busana muslim menjahit bisnis jahit menjahit itu kan luar biasa teman-teman pernah ke situ gak bantuin bantuin apa kira-kira ngeliat atau teman-teman ngasih model jilbab atau mungkin ngasih model nikop atau apa mungkin ngasih ide disitu pernah gak ngobrol-ngobrol dengan teman-teman tuka apa ibu-ibu penjahit disitu bukan penjahat ya penjahit disitu kenapa oh gak boleh fokus belajar gitu yang kelas-kelas atas mungkin izin dulu soalnya mau bayi untuk belajar ya boleh ya yang kelas-kelas atas sudah lulus ya oh yang habdi nanti tanya sama yang habdi kemudian nanti ini Mbak Zakat harus satu tahun kita haulnya kan setiap bulan akhir tahun Desember 2,5% dari total kemudian kita bagi-bagikan ke fakir miskin yang 7 8 asnah fakir miskin anak yatim Ibnu Sabil anak kemudian orang-orang dakwah yang gak punya uang gak punya ongkos kita ongkosin mereka dakwah ke Brazil bisa islamkan 200 orang Alhamdulillah tersizin Allah terus perasaan hijrah dulu hidup dalam popularitas itu seperti enak gitu dikawal kemana-mana kemudian seminggu sekali naik helikopter kemudian dijamu oleh panitia-panitia dengan mobil-mobil mewah Alphard itu menurut saya dalam hati saya merasakan lebih enak yang sekarang lebih tenang lebih nyaman kalau kemarin kan seperti dunia kamuflase kepalsuan kan teman-teman kalau melihat artis kan kita beberapa kali main ya ke rumahnya Mbak Nia Ramadhani ya saya sama istri gitu kan ya kan kita kan kalau ada acara termasuk ke Rafi Ahmad kita mampir kalau acara Ramadan atau apa gitu kan ya bisa biasa aja istri juga memang gak seneng dipoto ini lagi foto sama Nia gitu memang gak seneng Alhamdulillah jadi kan gak bagus juga gitu oh ya beda-beda sih tapi istri punya frekuensi gak suka pamer gitu kalau dagangan gak apa-apa dipamerin tapi kalau wajah jangan lah apalagi pakai cadar nikop gitu kan ya khawatir kalau ada kita aib atau kemaksiatan yang kita lakukan terus jadi contoh yang gak baik kalau dagangan harus dipromosikan wajib gitu supaya terkenal dagangan harus dipromosikan tapi kalau amal soleh boleh diumpetin amal soleh boleh diumpetin dan boleh dipamerkan supaya orang supaya tergiur supaya terinspirasi supaya ikut beramal gitu kan lebih tenang kalau dulu dikejar waktu gak enak ya dikejar waktu terus waktunya tek 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 sekarang kan saya milih waktunya lebih agak lebih enak kita yang safar bukan dulu dipanggil sama orang terus didikan orang tua gimana didikan orang tua penting komunitas Tionghoa Chinese dari kecil anaknya umur 3 tahun 5 tahun itu yang punya rumah sakit Siloam hospital itu dari umur 5 tahun udah diajak sama papahnya meeting umur 5 tahun dengan pengusaha pengusaha besar kemudian Abu Rizal Bakri si Anindia Bakri yang punya TV One itu umur 8 tahun sudah pernah rugi 8 miliar ngelola bisnis rugi 8 miliar umur 8 tahun 9 tahun nah disini kita bisa belajar ternyata orang tua melibatkan untuk pendidikan entrepreneur nah saya dibesarkan oleh ibu ibu itu kan pedagang pabrik bukan bikin nasi bungkus jadi kerja keras pagi-pagi subuh beli sayur-sayuran untuk dimasak atau bukanlah malah pagi-pagi subuh malah jam 11 jam 12 malam sudah beli sayuran kemudian dimasak jam 1 jam 2 pagi disitu belajar dari ibu ibu aja bayangin ibu saya bela-belain supaya anak-anaknya bisa sekolah kan saya sendiri yang mondok yang lain kan gak mondok kalau saya kan sekolah umum tapi mondok jadi mondok tapi sekolahnya umum nah itu yang lain gak mondok hanya sekolah biasa aja hanya madrasa biasa aja sampai sana biasa terus langsung kuliah itu ibu saya sampai puasa muti setiap hari puasa selama 40 hari puasanya hanya pakannya nasi bukannya sama air malam harinya bikin catering nasi bungkus untuk para pegawai pabrik dari situ saya belajar ibu punya semangat fighter yang hebat kerja kerasnya hebat saya tumbuh dari ibu saya karena ibu rajin apa namanya apa namanya rajin apa namanya semangat untuk ini gitu kan terus gimana caranya menghilangkan kebiasaan buruk ya pertama harus bertekad sungguh-sungguh bahwa saya bertekad sholat taubat minta ampun sama Allah supaya diberikan lebih baik lagi ya siap siap berubah berubah baju hitam siap benar-benar siap berubah kira-kira kebiasaan buruk apa yang seringnya di buku ada itu ya mas coba cari daftar isinya tentang kebiasaan buruk eh habit habit kebiasaan coba ada daftar itu daftar isinya saya mau cek tinggal berapa pertanyaan dua pertanyaan lagi nah coba saya lihat ini masnya tegang ini segera harus dinikahkan mas lukman eh mas lukman mas hidayat habit miliarder 65 halaman 65 ini gak apa-apa ini dipotokopi gak apa-apa nanti ya saya gak tau ya kayaknya sisa ini udah sisa terakhir saya cari lagi itu pun mungkin tinggal 3 atau 5 ini sampai sampai sisa itu tinggal kemarin itu di dus 30 buku ya sampai sudah karatan ya itu pernah dicetak berapa eksempler berapa buku waktu itu ya gak seperti abayai lah ya puluhan ribu sampai ratusan ribu 2012 sampai 2015 itu 3 tahun ya supaya ngeliat seni zom segera menikah ini saya senang ya mudah-mudahan ya doain nah amin contoh nih disini di buku dijelasin ya kan habit miliarder yang negatifnya suka menunda waktu habit positifnya setiap ada pekerjaan langsung dikerjakan seperti abayai ada ide ada kertas ada tulisan langsung ditulis ya kan membuang sampah sembarangan nah solusinya gimana setiap ada sampah langsung diambil dan dikantongin dalam saku ya kan ya ya bisa ada masalah langsung ambil air wudhu solat itu keren sekali Habib Umar banget lagi galau bimbang bingung belajar untuk mengenal Tuhan lebih dalam berarti harus ada guru spiritual lagi galau harus punya kakak kelas yang bisa diajak curhat kalau kakak kelasnya ember gimana jangan jangan itu jangan cari yang rahasia kakak kelasnya yang baik perhatian jangan ember kemudian apalagi terlalu banyak tidur misalnya sekarang ada gak yang disini yang terlalu banyak tidur mungkin dia lagi bikin telur lagi masa pertumbuhan enggak ya udah cukup pertumbuhan terlalu banyak tidur solusinya gimana ini hanya solusi-solusi kecil bikin target bikin target jadi saya waktu kuliah sebelum saya berangkat ke Taiwan ke Cina itu punya target 100 target ditulis di kertas ditempelin saya ada 100 target IPK minima 3,7 kemudian saya harus punya sepeda motor di Taiwan terus harus punya mobil supaya waktu itu kan saya jemput ketua PBN UG Syed Agil Sirot sama istrinya kalau enggak punya mobil kan repot kita pinjem-pinjem sama orang Taiwan kan enggak enak mobil second kita bisa beli saya tulis itu gimana caranya bisa beli mobil di Taiwan Alhamdulillah bisa jadi bisa nganterin termasuk kita nganterin istrinya Bu Yahya kita ajak jalan-jalan sudah itu kita punya target makanya kita kurangin tidur kita bikin target 100 100 targetan ditempel di kamar siap pulang dari sini bikin kertas tulisan nanti kalau ada yang nyoret ada yang nyobek enggak apa-apa bikin lagi ditulis lagi fotokopi laminating ya kan ya dilegalisir siap nulis 100 impian atau 1000 impian tulis ya di kertas ya tempel terus nah cara membuang waktu ini membuang waktu ini habit negatif nah kita harus sadar bagaimana waktu itu penting dan berharga Sedina Ali bilang waktu itu adalah pedang ya kan jadi sangat berharga abayai waktunya luar biasa berharga buat nulis dan masih banyak lagi ya nah yang terakhir kedua pertanyaan terakhir apa tadi hebat ini makin malam putri makin hebat kalau yang putra udah ngantuk-ngantuk karena banyak orang karena banyak orang ganteng di sebelah kiri dan kanan saya kiri kanannya orang-orang baik semua terus tadi udah kebiasaan buruk ya gimana pemasaran pertama kali ini hebat banget cara dapet partner lingkungan buruk ini siapa sih nanya ini mana-mana coba angkat tangan lagi kasih anggur kayaknya belum dapet anggur dia mana-mana tadi itu ilmunya dia nanya begini dapet dari mana coba yang apa namanya secara dapet partner mana coba berdiri-berdiri orangnya kemana mana sini-sini mbak kasih-kasih anggur kasih anggur ya nanti oh iya-iya nanti disitu dulu nanti dikasih anggurnya belakangan boleh ya ini gimana cara dapet partner terus pemasaran pertama kali Masya Allah ini cara pertama kali pemasaran itu kan saya kuliah di UI kita harus bikin personal branding memang agak sedikit malu sih tapi kita harus bikin personal branding bisnis saya kan kan kambing jadi saya tulis di pamplet di UI itu mau pesen AKK atau kambing kurban hubungin Andi Domba gitu jadi di kelas saya tempel juga Andi Domba gitu dan itu subhanallah terus gitu malu gak kira-kira teman-teman kalau nempelin begitu malu ya kan katanya gak boleh males malu sama takut ya jadi harus ada branding saya tempel di setiap mading di UI sama di teknik dan di seluruh fakultas mau pesen kambing guling atau kambing AKK hubungi Andi Domba nomor teleponnya di bawah ini harga bersahabat dan negosiable gitu ya gitu nah tapi teman-teman saya promosi itu seluruh UI dan wilayah Depok siapa yang gak kenal yang dengan yang namanya Andi Domba ya dari mulai dosen UI semua dosen dan mahasiswa mempromosikan saya itu Andi Kambing dan Andi Domba ya itu kan mendoakan nah kira-kira teman-teman malu atau enggak gitu kan kita mau bisnisnya harus dikenalkan dipromosikan harus disebarkan di dunia di dunia dan di akhirat begitu ya harus terkenal dunia egoib dan dunia nyata gitu ya nah itu teman-teman mau gak nah itu memang saya makanya kemana kamu usahanya apa Andi Kambing Andi UI sampai saya tulis di kartu nama pertama kali pesen AKK Andi Domba Andi Domba UI gitu kan nomor teleponnya di bawah ini harga bersahabat tanpa pusing tanpa ini pokoknya gitu lah namanya promosi kan nah itu teman-teman siap gak punya mental jualan siap jualan donat gitu bisa iya iya nanti tanya sama Gus Rizky baiknya gimana ini di Pondok boleh gak jualan besok bazar ada yang jualan santri apa alumni modelnya dari mana itu itu jualan barang-barangnya diambil dari mana jualan-jualan makanan itu beli di mana jadi uang setorannya buat ke Pondok atau buat kita cakep terakhir pertanyaan terakhir lingkungan buruk sama lingkungan buruk sama seimbang dunia akhirat gimana kalau lingkungan buruk kita hindari hijrah makanya nih Gus Rizky ini Masya Allah ini saya banyak belajar dari Gus Rizky sangka baik tanpa batasnya hebat kita mau sukses kita harus punya abang-abang partner yang usianya 10 atau 20 tahun di atas kita jadi ketika saya pengen mencapai miliarder itu partner-partner saya abang-abang saya itu usianya hampir di atas 20-30 tahun di atas saya bahkan yang partner saya ini yang orang baik banget itu subhanallah mobilnya aja udah pake remote semua alphardnya udah pake remote dia pesen langsung dari Jepang mobilnya ada 30-40 mobil mewah semuanya harga di atas 2 miliar 3 miliar semua jadi kalau sedekah ke masjid langsung 5 miliar 7 miliar nah apa yang saya belajar dari beliau itu labang saya ini ilmu hikmahnya ilmu hikmah bisnisnya bagus ilmu hikmah bisnisnya nah kita perlu dapet ilmu hikmah-hikmah dari beliau beliau yang usianya sekarang kan udah hampir 87 sudah di kursi roda beliau bilang kesehatan itu paling mahal jadi harus jaga kesehatan gitu ya jaga kesehatan sekarang di kursi roda jadi kalau mau naik pesawat di kursi roda jadi teman-teman makanya harus jaga fisik kesehatan terus keseimbangan gimana supaya seimbang dunia akhirat yang pertama harus diprioritaskan akhirat kalau dia fokus dunia nanti dunianya begini ini dunia ini dunia ini akhirat ini tangan kiri saya dunia ini akhirat fokus dunia dia naik timbangan akhiratnya tambah turun itu kata guru saya kalau dia fokus akhirat dia naik timbangan akhirat dunianya ngikut jadi gak ada ceritanya itu ketika dunia lagi tinggi dunia tinggi akhirat ikut naik yang ada turun itu itu apa namanya rumus rumus al-hikam itu saya danya dari apa namanya guru al-hikam di Bekasi begitu jadi akhirat naik dunianya ngikut makanya ketika ditanya sama kawan-kawan saya kok gak ngurusin bisnis mas loh itu hukum alamnya itu kalau ngurusin bisnis terlalu fokus sehingga jadi besar akhirat dia jadi terganggu maka harus ada sistem manajemen sehingga kita bisa mengatur contoh lebih baik buka satu cabang omsetnya satu miliar atau mendingan sepuluh cabang dua miliar atau satu miliar sama milih mana satu cabang satu miliar atau sepuluh cabang dua miliar atau tiga miliar pilih yang mana satu cabang satu miliar atau sepuluh cabang sama misalnya tiga miliar atau satu miliar juga pilih yang mana satu cabang atau begini satu cabang satu miliar sepuluh cabang sepuluh miliar pilih yang mana sepuluh cabang Tapi kalau satu cabang gak dikorupsi Kalau kita tungguin terus Kalau 10 cabang ada yang dikorupsi Pilih yang satu apa 10 Kalau satu cabang dapat omsetnya cuma 1 miliar Kalau 10 cabang dapat berapa 10 miliar Tapi ada yang dikorupsi pilih mana Kan ada orang yang korupsi ini kan bagus Kita sodako sama mereka Ada yang sodako Pilih satu apa 10 Satu kita gak bisa jalan-jalan Yang 10 kita bisa jalan-jalan Pilih yang mana Saya punya cabang peternakan ada 10 Dengan satu Kalau saya punya satu cabang di depok Saya gak bisa jalan-jalan kontrol terus Tapi begitu ada 10 cabang saya bisa jalan-jalan Pilih yang mana Ya nanti dipikirin lah Kurang lebih ya Nanti dipikirin direnungin Nah mungkin itu cukup ya Mungkin ceritakan yang kemarin Ketika ada panggilan Apa panggilan akhiran dan dunia itu gimana Kan tadi manajemen Waktu Ketika ada panggilan bersamaan Dunia dan akhiran Ketika bersama Itu Ada yang memintingkan yang mana Lebih penting yang mana Ya itu berat sekali ya Contoh nih Teman-teman 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 Ada Ada itu Ada pesanan donat Atau teman-teman Ada pesanan catering Atau lagi ada pesanan pakaian Harus nganter misalnya rumah teman-teman di Cikarang Itu mau ke Wilayah Bekasi Timur Nganterin pakaian nilainya Omsetnya 100 juta Tapi disuruh sama guru spiritual Suruh ngisi taklim hari itu juga Pilih yang mana Nganterin dagangan 100 juta Apa ngisi taklim Yang benar 100 jutanya ilang Hebat Kasih-kasih hadiah Kasih hadiah Kasih roti itu Mana Ini sini-sini Sini Udah-udah dibagi aja rotinya Dibagi-dibagi Sini-sini Ya Allah Astagfirullah Itu namanya didelegasikan Didelegasikan ke orang Tapi kalau orangnya minta Mas saya kepengennya Mas aja yang nganter Jangan yang lain Gimana Wih Birokrasi Birokrasi Kasih jeruk sama roti ya Sini-sini Sini-sini mbak Sini-sini Iya Itu mas Sini-sini Sini-sini Silahkan Kasih maharnya Nah teman-teman berarti Udah lebih cerdas Dari saya semuanya Ya Jadi saya punya pengalaman Waktu itu dapet orderan catering Lumayan besar 150-200 juta Ada tamu dari Perancis Semua dakwah ke Indonesia Ada 8-10 orang Kemudian saya meeting Dengan catering ini Yang Perancis Ada tamu Saya handle orang lain Gak sama saya Tolong handle aja deh Gitu Ternyata meetingnya gagal Saya gak dapat Gitu Di Jakarta dimana Di Bali dimana Di Kalimantan dimana Terus saya jamu makan Ada pesanan catering masuk Saya bilang Mohon izin Saya dianggap telepon ini ada pesanan Nilainya 60 juta Saya bilang Mohon izin Mohon maaf Kalau hari ini saya gak bisa Saya hari ini ada tamu spesial Ada orang dakwah Orang spesial Tamu saya Kalau mau besok Kalau gak Kalau hari ini saya gak bisa Oh ya sudah gak apa-apa Kalau gitu besok Tapi gak apa-apa Saya transfer dulu aja 30 juta Wih Saya bilang Ngerti maksudnya Ketika saya mendahulukan Kepentingan akhirat Belum deal aja Udah ngasih DP 30 juta Amazing gitu Luar biasa Iya kan Tapi beberapa kali Beberapa kali Saya ada pesanan gitu Urusan akhirat Maksudnya urusan ada tamu-tamu Atau teman-teman Misalnya saya pending Selalu lost gitu Nah kemudian sekarang Lagi belajar meninggalkan usaha Coba pakai ilmu malekat gitu Makin ditinggal kok Makin laris gitu Nah itu tuh saya juga bingung Ketika saya pergi Ke Yaman Korona itu Kemarin korona itu Ya Kan di Yaman lagi posisi Gak ada korona disana Tapi kan saya tinggal Idul Adha itu Saya tinggal aja Bismillah Alhamdulillahnya malah Naik 10 kali lipat gitu Subhanallah Nah begitu pulang dari Yaman tuh Memang Dan di Yaman tuh Dapat ujian gitu Dari Allah Ya Bisnis saya di Pengemukan sapi Itu Mengalami Trouble Dengan partner saya Partner saya Yang uang disitu Ada 15-20 miliar Itu pengen Saya keluar dari Komisaris disitu Temen saya kan Temen saya kan Partner saya Direktur Tapi saya Alhamdulillah Barokah dari Yaman Itu kan Ujian dari Allah Berarti saya Harus Istropeksi diri Supaya naik derajatnya Ini makomnya Ya kan Supaya Allah kasih Jangan hanya Fokus dunia Supaya berarti Kedekatan saya Dengan Allah Harus lebih tinggi lagi Ruhania saya Harus lebih tinggi lagi Ke Allah Maksudnya harus Dekat lagi 24 jam saya Untuk Berkomunikasi dengan Allah harus lebih Ditingkatkan Tapi usaha Property saya Di era Pandemi ini Walaupun agak sedikit Tersendat Telah Telah Membuat Apa namanya Telah Tadi Nilainya 27 unit Ketika di Yaman Susah jualannya Langsung terjual 18 unit Dari 27 unit Begitu Ditinggal di Yaman Terjual 18 unit Dalam waktu Hanya belum 45 hari Kan keren Biasanya Jualan rumah itu Biasanya jualan rumah itu Sebulan 3 aja Udah bagus Ini 45 hari 18 Berarti kan Berapa kali lipat 600% Ya Naiknya Bukan 100% lagi 600% Nah ini Kan Ini kan Namanya Marketing malaikat Ditinggal kok Malah makin Keren Malah ada yang Ngurusin Mungkin malaikat Berubah jadi manusia Ya kan Malaikat Berubah wujud Sebetulnya Malaikat itu Tapi Menyerupai manusia Dikasih kemudahan Nama Allah Nah itu Makanya saya Maksud Rizky Udah Pakai rekeningnya Rekening bank Allah Aja deh Jadi semua Apa yang ini Pakai rekening bank Allah Supaya dicatat Nama Allah Di akhirat itu Ya Seperti Terakhir ini Pengalaman saya Waktu zamannya Donald Trump itu Kita mau ke Amerika Dakwah kurang lebih 4 bulan Ditolak kita 2 kali Sama Donald Trump Ini kurang ajar Ini Donald Trump Ya kan Tapi kita doa Malam hari Supaya dapat Hidayah beliau Kita doain Ya kan Visa Visa di seluruh dunia Itu yang paling mahal Amerika Itu bisa 4 juta 5 juta Satu orang Berapa orang Yang ditolak Misalnya Satu hari itu Yang daftar Visa Amerika itu Misalnya ada 500 orang Paling yang diterima 10 atau 5 Berarti 5 juta Dikali 500 455 Berapa itu Masuk semua Ke rekening Amerika itu Jamannya Donald Trump Berapa itu 5 juta Dikali 455 Betul Berapa totalnya 2M Sehari loh Penghasilan Penghasilan Kedutaan Amerika Nyari duit Dari begituan Ya kan Terus Dikali Dikali 25 hari 56 miliar Dari duit Visa Saya ditolak Padahal Saya nyamar Waktu itu Nyamar pakai Jas Pakai kemeja Ya kan Pakai Sepatu Ini agak Kelibis Tapi katanya Waktu itu Donald Trump Bilang Asistennya Waktu yang di Amerika Di Jalan Tanah Merdeka Mohon maaf Untuk semua orang Yang Dia ngeliat Wah disitu Ada visa Ada visa Saya Di Syria Ada visa Saya di Pakistan Ada visa Wah No 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 Katanya Langsung di cop Fail Gagal Wah Dia belum bawah Wancara Lihat paspor saya Dia ada data rekamannya Dia pernah kemana Kemana-kemana Di Amerika itu Di kedutaan itu Seperti saya Kayak Ustadz Somad kan Kemarin Di Singapura Ditolak Saya di Singapura Begitu kemarin Pulang Terakhir dari Mana Rusia itu Tiga kali saya Ditolak sama Singapura Jadi saya ke Singapura Gak bisa Yaudah lewat Vietnam aja Mata Ilan Gitu Nah saya berdoa aja Mau Allah Mudah-mudahan Singapura Dapat hidayalah Orang muslimnya Sekarang dikuasain oleh Chinese semua Gak bisa punya peran Orang-orang Islam Di mana Di Singapura Nah ini kan PR Padahal niatnya Saya ziarah ke makam Habib No Ada orang terkaya Islam Di Singapura Gak bisa belain Karena semua Pejabatnya Chinese Singapura Nah ini kan Ya Allah Itu seperti itu Jadi kita Nah ini kan direkaman Di Instagram Nah saya udah laporin Ke bagian atas Atas pertahanan Di Indonesia Tapi Indonesia Selalu kalah Di seluruh Indonesia Ini selalu kalah Di semua negara Harusnya kita tegas Ya nanti mudah-mudahan Pemimpinnya ke depan Ini Alumni-alumni Amsilatismu Tambahkan sedikit Tadi untuk Pertanyaan yang pertama Mengenai Pandangan Orang yang kaya Di Indonesia Kaya sampai Kaya pol Yang Miskin-miskin pol Tuhan Ini saya pernah Dengar Dari temennya beliau Ketika ikut Training Pak Tung Kesem itu Beliau pernah bilang gini Ada penelitian Itu di Negara apa Itu Dicoba Dicoba Sama pemerintah Disamaratakan semua Uangnya disamaratakan Antara miskin Dan orang kaya Semua sama Dapat sama Ya dapat berapa Juta itu Sama Sama kan Kemudian Dalam beberapa bulan Mungkin hanya 3 bulan Sampai 4 bulan Itu Uang itu kembali lagi Ke Orang kaya lagi Dan orang miskin Habis Jadi Apa Kok bisa seperti itu Padahal kan sudah Dibagi sama kan Pemerintah sudah Menyamakan Menyamakan Yang miskin segini Yang kaya segini Disamaratakan Tetapi dalam Jangka waktu Hanya sebentar 3-4 bulan Itu yang Uang yang banyak Kembali ke Orang kaya lagi Kemudian orang miskin Menjadi miskin lagi Kenapa Ternyata Kuncinya Adalah Konal ulama Man Arad Dunya Fa'alaihibil Ilmi Wa man Arad Akhir Fa'alaihibil Ilmi Jadi butuh ilmu Kita mengelola Uang itu Butuh ilmu Kita Bisnis juga butuh Seorang guru Bisnis aja butuh guru Apalagi Ngaji Apalagi Ibadah Apalagi Suluk Jadi Ya gak bisa Sembarangan Kemudian ilmu Juga Gak hanya ilmu Saja Tapi juga Praktek Nanti Terus menyingkung Yang Kita kan Masih santri Masih santri Kenapa Apa Ya emang Fokusnya santri Belajar Belajar dulu Kita ini Disini Hanya Untuk Membuka Wawasan Saja Pandangan ke depan Itu bisa seperti ini Jadi gak Gak muluk-muluk Pengen kerja Terus Sekarang itu Lagi zamannya Wanita Bekerja di Pabrik Wanita Bekerja di Pabrik Kemarin yang sudah Pernah kami ceritakan Ada kejadian Di Bang Sri Di Bang Sri Ya Wanita Bekerja di Pabrik Jepara ini Kemudian Akhirnya Selingkuh Sama laki-laki lain Nah ketika Ada selingkuh Akhirnya Suaminya ini Itu Membakar Rumahnya sendiri Rumahnya Suaminya dibakar Kemudian Mobilnya dibakar Ini karena Karena Ini wanita Bekerja di Pabrik Makanya Ya saran saya Janganlah Bekerja di Tempat-tempat Umum Saran saya Usaha di rumah Saja Namun Sekarang ini Kita Sedang Membuka Pandangan Nanti Seperti ini Ketika Dikandikan semua Sudah pulang Sudah boyong Itu ada Enggak harus di pabrik Bisa usaha sendiri Mungkin nanti Entah nanti Saya sama Bang Andi Mungkin bekerja sama Ketika mau boyong Mungkin nanti ada Satu bulan Atau dua bulan Untuk latihan dulu Mungkin gitu Bang ya Jadi enggak langsung Lepas gitu kan Sebelum Boyong Terlatih Untuk jadi Interpener Mungkin gitu Bang ya Suatu saat mungkin nanti Doakan saja lah Kemungkinan apalah Cukup ya Nanti Tepuk tangan Untuk Gus Rizky Mungkin seperti itu Respon Tentang Santri ya Untuk bisa berbisnis Dari Gus Rizky Coba untuk Bang Nidom Ada ditambahkan lagi Gus Saya ingat Saya ingat Kata guru saya Ketika di Yaman Bagaimana sih pendidikan Anak di Yaman Pendidikan anak di Yaman itu Yang saya ingat sampai sekarang Adalah Usia 6 sampai 10 tahun Itu menghafal Al-Quran 6 sampai 10 tahun Menghafal Al-Quran Kemudian usia 10 sampai 17 tahun Ini menguatkan Ilmu agama Jadi ya memang Pas ini kalian Disini Belajar ilmu agama Karena nanti Ketika sudah Pulang dari sini Nanti kalian akan bertemu Dengan dunia di luar Dimana dunia luar itu Untuk mempraktekan Ilmu-ilmu yang sudah Didapatkan Dalam pesantren Makanya Ya Penting sekali Kekuatan Ceker ayam Ceker ayam Kita Ceker ayam ini apa Pondasi ya Pondasi Jadi nanti Kalau mau Usaha Mau ini Mau bekerja Itu Ada ilmunya Ilmu Ilmu agamanya Dikuatkan Ilmu agama Tidak asal-asalan Karena banyak sekali Di luar sana Ya Yang Jadi Bekerja Atau Yang Usaha Atau Yang bekerja Di pabrik itu Ada yang Rupsi ya Ada yang Rusi Jadi ada Maaf Mohon izin Ada satu cerita Ada satu cerita Saya dapat cerita Dari Kang Solah Ini Cerita ini luar biasa Di Yaman Ada satu Orang Tukang batu Tukang batu Tukang batu ini Ketika teman-temannya Bermain Ketika teman-temannya Santai Dia tetap Semangat Dalam bekerja Jadi ketika Ngerek Ngerek Keangkat Di atas Apa namanya Nimba Batu batang Batu batang Ke atas Ketika sudah sampai atas Kan biasanya Kita boleh santai Gak apa santai Tapi dia ini Gak mau santai Gak mau santai Akhirnya Tetap bekerja terus Sehingga Atasannya Ini kasihan Atasannya sangat Memberikan Hadiah Sangat Terima kasih Kepada beliau Suatu saat Atasannya Menyuruh Untuk Mengasih tugas Seminggu Dikasih tugas Untuk menjadikan Apa gitu Suatu gitu Dalam jangka waktu Tiga hari Itu sudah Selesai Sudah selesai Nah atasannya Ngasih hadiah Tapi sama Beliau ini Ditolak Karena Ini bukan hak saya Hak saya cuma Tiga hari Dikasih nasi aja Gak mau Dikasih nasi Makan siang Itu gak mau Kenapa Karena hak saya Cuma Karena kewajiban saya Karena hak saya itu Cuma gaji aja Bukan nasi Akhirnya ketika Sudah Sepuh Sudah tua Beliau Sekarang ini Menjadi Mufti tarim Karena saking Berhati-hatinya Ketika Bekerja Ketika mau amalah Ini Dapat ilmu dari mana Ya dari ketika Usia 11 sampai 17 tahun Ilmunya disitu Pulang dari sini Nanti kita akan bertemu Dari dunia di luar Gimana Dunia luar itu Untuk Mempraktekan Ilmu-ilmu Yang sudah didapatkan Dalam pesan Makanya Ya Penting sekali Kekuatan Ceker ayam Ceker ayam Kita Ceker ayam Ini kata Fundasi Jadi nanti Kalau mau Usaha Mau ini Mau bekerja Itu Ada ilmunya Ilmu-ilmu agama Yang dipot Ilmu agama Tidak asal-asal Karena Baga sekali Di luar sana Yang Jadi Bekerja Atau Yang Usaha Atau Yang bekerja di pabrik Itu Ada yang Terus Ada yang Terus Jadi ada Maaf Mohon izin Ada satu cerita Ada satu cerita Saya buka cerita Dari Kang Solah Ini Cerita ini Luar biasa Diaman Ada satu Orang Tukang Batu Tukang Batu Tukang Batu ini Ketika teman-temannya Bermain Ketika teman-temannya Sampai Dia tetap Semangat Dalam bekerja Jadi Ketik Ngerak Ngerak Keangkat Di atas Apa namanya Limba Batu batang Batu batang Ke atas Ketika sudah sampai atas Kan biasanya Kita boleh santai Nggak apa santai Tapi dia Nggak mau santai Nggak mau santai Akhirnya Tetap bekerja terus Sehingga Atasannya Ini kasihan Atasannya Sangat memberikan Bahagian Sangat Terima kasih Kepada beliau Satu saat Atasannya Menyeluh Untuk Mengasih tugas Seminggu Dikasih tugas Untuk menjadikan Apa Suatunya Dalam jangka waktu Tiga hari Itu sudah Selesai Nah atasannya Nggak sih Nah atasannya Nggak sih Tapi sama Beliau Ditolak Karena Ini bukan Hesanya Hesanya Cuma Tiga hari Dikasih nasi aja Nggak mau Dikasih nasi Makan siar Nggak mau Kenapa Karena Hesanya Cuma Karena Kewajiban Saya Karena Hesanya Cuma Gaji Bukan Nasi Akhirnya Ketika sudah Sepul Dan Tual Beliau Sekarang ini Menjadi Muftitarim Karena Saking Berhati-hantinya Ketika Bekerja Ketika Mau amalah Ini Dapat ilmu Dari mana Dari ketika Usia 11 Sampai 17 Tahun Ilmanya Di situ Makanya Ya Apapun Itu Penuh Ilmu Mungkin Seperti itu Respon dari Kesulitan hidupnya Dia lalu Mendolong Seseorang Kembali Dini Liput Tengah Siap Saudara Persulitan hidup Yang dia lalu Mendorong Seseorang Pemuda Makin Dari Keterpulukan Berbagai Usaha Pernah Bila Komun Yang Dari Ngaris Bangkut Namun Kini Sampai Pemuda Saudara Sukses Menjadi Pengusaha Sapi Dan Kanding Bagaimana Kisah Sibuk Liputannya Dalam Tantang Menyerah Memasuki Hari Raya Idul Adha Atau Hari Raya Kurban Pedagang Sapi Dan Kambing Mulai Pernunculan Berbeda Dengan Hari Biasa Di Momen Inilah Para Pedagang Sapi Dan Kambing Merauk Untung Besar Salah Satunya Adalah Andi Natasumari Atau Biasa Disapa Andi Domba Pengusaha Sapi Dan Kambing Yang Hanya Dibilang Sawangan Depok Jawa Barat Andi Yang Ketiga Dari Nambah Saudara Ini Lahir Di Cerebon Jawa Barat 29 Tahun Lalu Hidup Dari Keluarga Yang Tak Berkecukupan Ayah Ayah Adalah Guru Pembuat Memari Dan Ibunya Seorang Pedagang Nasi Bungkus Berawal Dari Sebuah Musibah Yang Dialami Keluarga Tahun 2007 Lalu Ketika itu Dirinya Baru Saja Diterima Sebagai Mahasiswa Baru Di Fakultas Teknik Universitas Indonesia Yang Paling Membangkitkan Saya Jawa Bisnis Waktu Itu Bapak Saya Kecelakaan Kerja Untuk Biaya Operasi Kurang Lebih 30 Juta Kena Mesin Gear Kanan Kirinya Jadi Begitu Kecelakaan Kreatifitas Mendadak Meledak Jadi Mendadak Saya Harus Gimana Caranya Gimana Cara Pertanya Gimana Andi Coba Mencari Tambahan Untuk Biaya Hidup Saat Berkuliah Dan Biaya Membantu Keluarga Di Kampun Dengan Perjualan Donat Di Kampus Saya Iberin Aja Donat Terus Masuk Kelas Selas Donat Jadi Awalnya Malu Tapi Setelah Dicoba Ternyata Malau Ketika Dizobrak Terus Melecik Keberanian Kita Berbagai Usaha Terah Dicoba Seperti Menjadi Agen Asuransi Dan Menjual Kesehatan Meski Sering Mengalami Kegagalan Namun Tak Membuat Diri Apakah Arang Lewat Pinjaman Uang Dari Teman Kuliah Andi Memulai Usaha Berperanakan Domba Modal Awal Pertama Dibumah 8 Juta Dari Teman Dari Teman Kampun Dan Pada Waktu Itu Memulai Tidak Ada Burunya Jadi Saya Akhirnya Berternak Langsung Tanpa Belajar Dari Burunya Akhirnya Anak-anak Banyak Anak-anak Kanding Atau Banyak Yang Mati Selanjutnya Belajar Dari Beberapa Guru-guru Di Petani Jawa Tengah Dan Tahun 2009 Andi Bersama Rekan-rekannya Mencoba Membuka Usaha Ternak Sapi Dan Ketri Khusus Penyedia Akhika Lewat Bendera Raja Akhika Kini Usahanya Boleh Dibilang Cukup Sukses Warga Sekitar Pun Mulai Merasakan Mampuat Mas Andi Selalu Mendorong Science Menurut Super Saya Maju Usahanya Tidak Lampang Bedanya Kalau Disini Kan Baginya Udah Pasti Kalau Serabutan Kadang Ada Tidak Ada Reset Sukses Yang Instan Bagian Domba Sukses Adalah Bagian Dari Bagaimana Kita Mencintai Prosesnya Seberapa Hari Dilar Tekan Olahraga Nasional Di Bandung Jawa Barat Petugas Masih Mau lanjut Lanjut Yang mau tidur Lanjut Oh iya Tadi kan Sudah Mendengar Respon Dari Berseski Kemudian Saya Mendengar Respon Dari Bang Hidong Bagaimana Respon Bang Hidong Tentang Santri Menjadi Bisnis Respon Atau Pandangan Anda Kalau Dilihat Dari Potensi Potensi Alumni Ya Mungkin Karena Mesifnya Agama Mesifnya Mereka Agama Mungkin Belum Diadjarin Atau Enggak Pernah Dijajarin Bagaimana Mereka Menjadi Dependan Dari Namun Yang saya Lihat Dari Potensi Potensi Alumni Yang tersebar Di 16 Negara Tentu Pengalaman Mereka Dari Pengalaman Yang Sangat Luar Biasa Tidak Hanya Di Indonesia Melihat Peluang Bisnis Sepertinya Mereka Nanti Pulang Ini Gak Gak Semuanya Mungkin Apakah Nabi Tapi Tapi Waktu Kemarin Juga Besis Meskipun Kita Nanti Belajar Di Usaha Tetap Minimal Kita Harus Bisa Mengajarkan Meskipun Alif Belajar Alif Bah Mengajar Ikro Untuk Anak Anak Untuk Sedaranya Jangan Pernah Meninggalkan Mengajar Karena Ilmu Yang kita Dapatkan Harus Yang Mal Kemudian Analisi Saya Juga Melihat Dari Alumni Di 2001 Sampai Sekarang Karena Memang Saya Masuk Di 2008 Saya Lihat Belum Kelihatan Untuk Alumni Yang Akan Besar Belum Kelihatan Tapi Saya Optimis Di Tahun Nanti 5 Tahun Sampai 10 Tahun Kedepan Akan Terlihat Mereka Orang Orang Besar Terlihat Karena Saya Alhamdulillah Beberapa Kali Di Jakarta Berkini Dengan Orang Yang Di Pemerintahan Banyak Santri Banyak Santri Dari Kalian Tapi Bukan Dari Disini Ada Darur Kolam Teranggir Terus Kemudian Ya Kami Juga Berharap Ya Nanti Abang Bimbing Kami Juga Kita Bikin Tempat Untuk Teman Teman Alumni Bikin Siapapun Mungkin Kalau Perempuan Nanti Caranya Online Saja Jangan Sampai Kerja Jangan Sampai Kerja Di Luar Usahakan Jangan Sampai Kerja Di Luar Sekarang Gampang Bisa Online Bisa Online Kita Bisa Di Dropship Gampang Nanti Dibantu Di Forum Bantu Teman Tujuh Bantu Ekonomi Umat Bantu Ekonomi Santri Insya Allah Nanti Mudah Mudah Wasilah Pertemuan kita Ini Ada Hikmah Baiknya Ada Titik Terang Titik Temunya Teman Teman Kita Yang Tinggal Gimana 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 Insya Allah Mudah Mudah Kita Mulai Sekarang Kita Mulai Dari Sekarang Kita Kita Pikirkan Konsep Seperti Apa Mudah Mudah Kita Kedepannya Bisa Barat Sukses Bersama Sama Ya Insya Allah Itu Terima Kasih Kemudian Bang Apa Pesan Bang Diperlu Sampaikan Untuk Teman Teman Yang Pesan Sebagai Terpengar Pesan Bagaimana Kunci Kunci Hal tersebut Kunci Kunci Pesannya Ini Bapak Suayong Gimana Sudah Hantuk Loh Coba Coba Tes Pagi Dulu Si Malah Siah Alhamdulillah Masih Kompak Insya 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 Amin Jadi Menteri Pesan Pesan Pertama Teman 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 Disini Belajar Semangat Karena Tidak Terulang Belajar Disini Betul Apa Apa Yang Masih Disini 10 20 Tahun Jadi Teman Teman Disini Kira Berapa Tahun Lagi Ada Yang Satu Tahun Ada Yang Dua Tahun Lagi Paling Lama Tiga Tahun Atau Empat Tahun Ini Sudah Diulangin Lagi Jadi Tolong Ukir Prestasi Mumpung Sekarang Masih Di Ambil Sekolah Insya Allah Pesan Trend Alhamdulillah Sangat Bergensi Ini Dikasih Kalian Apa Tolong Dimanfaatkan Dan Dimaksimalkan Jadi Ukir Prestasi Sebaik Mungkin Insya Amin Jadi Nanti Nau Sorok Atau Apa Belajar Belajar Yang Memang Disini Bisa Dimaksimalkan Diselesaikan Dengan Cepat Disini Ada Ranking Ranking Terbaik Terbaik Masalah Jadi Kalau Bisa Juara Satu Kalau Nggak Bisa Juara Dua Kalau Nggak Bisa Juara Tiga Sudah Cukup Juara Tiga Juara Itu Dimana Di Sebenarnya Juara Satu Jara Berapa Harapan Harapan 30 Jadi Telah Maksimalkan Belajar Kemudian Yang Kedua Bakti Ibu Disini Ada Yang Sudah Tidak Punya Orang Tua Ibu Atau Bapak Ada Kebangga Tangan Masih Ada Semuanya Ada Yang Sudah Yakin Untuk Tia 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 Matamnya Dibersi Maksudnya Hidup Setahun Sekali Setahun Dua Kali Atau Kulah Tolong Diatur Dijal Nekah Dibersi Doain yang masih hidup kalau dimaksimalkan ini ibu kan masih ada ini dukunnya kita semua ini ibu kalian punya dukun yang dukun keramanya ini ibu saya belajar ini pokoknya jangan sampai kita membentak ibu kemudian saya ada akhla sama ibu terus yang ketiga kita khidmat sama guru disini berkhidmat ini ditulis soalnya ujian gue ditulis ya gue ada bawa pulpen gak satu apa itu yang kedua yang ketiga melayani guru ridonya orang tua ridonya ibu ridonya guru itu adalah terus yang keempat yang keempat jangan malas jangan malas jangan malu jangan takut harus pegi percaya diri siap harus apa pegi jadi kalau ada teman-teman yang nyorakin siye gue gitu boleh dalam diri aja pribadi disorakin gitu siye gue gitu kan buat gue gue tuh gue juga bisa kok gitu lo cuma nyorakin doang tapi gue akan buktikan bahwa gue tuh bisa ini siye gue coba ulang siye gak apa-apa ya karena nanti ngomongin gue abang gue abang itu gak apa-apa supaya nanti kalau hijrah ke Jakarta atau ke kota-kota besar enggak enggak ada mungkin ada orang Jawa yang sangat halus jadi gue sombong banget jadi dia terus apa lagi yang enggak boleh males enggak boleh malu enggak boleh takut terus apa pegi terakhir terakhir enggak boleh ada penyakit menular ya apa namanya tulis ini nanti ujian keluar ujian kehidupan keluar penyakit menular BAC B-A-C B-nya adalah blame blame apa tau artinya ya Bisa terdekat-dekat sih yang menurut saya ini Sekarang lagi mungkin ada cuma kawatir kali ya Tapi ya memang sudah wajar nih kali ya Jadi perempuan sekarang banyak yang ini yang berprestasi ya Alhamdulillah ya Sekarang enggak saya enggak belain pemerintahan manapun Daerah Jokowi termasuk pemerintahan yang perempuan termasuknya di Menteri banyak ya Berarti kalian insya Allah ada kesempatan Iya Tapi jangan kalau posisinya nanti perempuan di tinggi-tinggi Jangan sampai yang laki-laki diinjam Itu enggak boleh itu ada pemerintahan suami Boleh? Jangan sampai ya Itu enggak boleh itu Kalau bisa ngasor Ya bahasa Jawanya ngasor Rendah hati Yang perempuan ketika punya jabatan tinggi dengan suami Yang perempuannya merangkau suami Ayo sayang Kita jalan banget Ini dia Karena yang terjadi di lapangan ketika istrinya lebih unggul Enggak ada ketawa Tuhan Akhirnya Enggak berhasil Terjadi persektovan dan akhirnya perseraian Nah temen-temen jangan sampai Itu kan karena ego Nilai ibunya belum sampai 0 Nah ini penyakit apa tuh tulisannya disini Masya Allah Supaya ini penyakit berbahaya dalam hidup Wih Terus penyakit menular dan sulit disebut Hehehe Tahun lama 65 Nah B nya apa? Blame Oh iya disini tadi Blame Kedua E nya Excuse Terus Blame Excuse Terus Excuse apa artinya? Hai Halo 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 Hai Belum menentu Belum Ini kalau udah pesan terakhirnya Jadi blame nya apa? Menyalahkan Yang kedua Excuse yang apa? Blame Excuse Banyak alesan Yang ketiga Justify Pembenaran Atau menghakimi Kita kasih contoh Saya baca aja nih Karena ini tulisannya sesuai kata-kata saya Nah Blame Atau menyalahkan Ini terakhir tulis saya Banyak menyalahkan Contohnya Contohnya Contoh banyak menyalahkan Menyalahin takdir Menyalahin orang lain Menyalahin keadaan Menyalahkan sistem Menjelek-jelekin guru atau dosen Semua disalahin Nyalahin panas Nyalahin hujan Ada yang masih punya sempat begini? Banyak Hah? Kira-kira siap berubah gak? Hai Hai Pagi Kok udah lalu ya? Siap? Ini punya sempat begini banyak gak? Waduh Panas Gara-gara hujan Astagfirullah Ini harus dijaga ya? Nanti kalau mau hajian Mau umroh Kata-kata itu jangan sampai terungkap Di riset Perbuatan Ya? Jangan sampai Nanti dibalas soalnya di Mekah Ya? Kemudian apa? Ini ilmu mahal ini soalnya Ya? Ini kalau saya seminar kan Ya? 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 Kalau bisa Mudah-mudahan Abayai udah baca Udah paham ini Udah pasti ngerti Di luar kemalang Pake bahasa Arabnya Ini Karena ini baru dikerjaman Pake bahasa Inggris Kita sudah sebaring ke Taiwan Ke Perancis Ke Ke beberapa negara Tapi bahasa Inggris Jadi apalagi Sedikit lagi Hidup gagal Kalau gagal Yang bisa lain Gagal 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 Menyalahkan waktu Gara-gara waktunya Gak cukup nih Pekerjaannya gak tuntas Bisa lain Orang lain Nah gitu Solusinya gimana? Solusinya dikasih solusi Ini mahal berjali Sebetulnya saya rambut Banyak mengkoreksi diri Banyak merenung di waktu malam Solat malam Jadi kalau lagi suku Ambil air wudhu Solat malam Waktu yang paling bagus kan Malam hari sepertiga Bergaul dengan orang-orang sukses Secara kakak-kakak kelas yang baik Jangan nyengeng Bergaul dengan orang-orang yang soleh Banyak bertemu dengan orang-orang hebat Dengan usianya yang lebih diatas 20-30 tahun Bertemu dengan orang-orang positif Mulai sekarang siap memperbaiki diri? Siap Siap melakukan perbaikan? Siap 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 Suka menyalahkan? Siap Nah di mimpi saya Persis sama Maksudnya kata-katanya itu sama Terus yang kedua terakhir Sebelum terakhir Excus Banyak alasan Nah Suka beralasan Mau melakukan sesuatu Banyak alasan Mau melakukan kekerjaan? Banyak Alasan Ini Mau sukses Banyak alasan Semuanya Contohnya Solusinya apa? Solusinya Belajar bersyukur Hidup kita Hidup kita lebih beruntung Daripada orang Lebih miskin dari kita Banyak yang lebih Tidak beruntung Secara fisik Kakinya Kakinya Coba teman-teman ikutin saya Coba ikutin saya Coba ikutin saya Telinga 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 Yang keras Coba lepas Enak bisa mendengar atau ditutup sama Allah pendengaran? Mendengar Orang tubi, orang bisu Teman-teman Mereka disimpan sama Allah Pendengaran dan mulut mereka nanti buat di akhirat Nah kita dikasih Lisan dan dikasih pendengaran Sama Allah Buat apa nanti ke depan? Nah itu nanti dipertanggung jawabannya akhirat Orang tubi kasihan Bahkan saya kemarin dakwah sama orang tubi Waktu itu lagi beruntung gitu kan Orang-orang tubi Itu Mereka sholat Saya tanya Allah ada berapa Pake bahasa isyarat gitu Ada teman saya Saya acak dia pintar bahasa isyarat internasional Allah matanya ada seribu Saya bilang dia sholat setiap hari Tapi Allah matanya ada seribu Lah Saya bilang jangan Satu Ahad kita Sholat udah berpuluh-puluh tahun Mereka yang tanya Tuhan itu ada seribu Kan? Astaghfirullahaladzim Karena mereka itu gak diajari sama orang tuanya Ini diajari sholat-sholat Jadi Allah aja ada seribu Ada yang bilang lima ratus suruhan Ada yang bilang dua ratus suruhan Astaghfirullahaladzim Kan? Terus kita Nah ini kita harus jakwah Ternyata kita punya bahasa isyarat Makanya kemarin istri saya belajar bahasa isyarat itu ada bukunya Secara ngomong asalam wakil Gimana Ada bukunya Ada teman saya sudah membukukan bahasa isyarat tuli dan isi Bahkan ada Al-Qur'an Sehingga bisa hafal Qur'an Masyarakat kalah sama mereka Bitu Jadi Kita bersyukur Beruntung lebih baik daripada orang yang lain Lebih susah Lebih miskin Mungkin kita sebenarnya beruntung Berudah dengan orang yang sukses Orang-orang sholat Orang-orang sholat Bertemu dengan orang-orang yang hebat Dan orang-orang yang positif Kalau ada orang-orang yang negatif Suka ngomongin orang Suka ghibah Dijauhi atau di dekati Nah Minimal kita ingatkan Hei Kamu Hei kamu Makan bangkai saudara ini Iya Janganlah Terakhir 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 Terutup saya Terutup Terutup Ini udah dibaca Itu ya Justifikasi Justify Pengbenaran Atau menghakimi Calang ini ya Merasa dirinya paling hebat Merasa dirinya paling kaya Merasa dirinya paling pinter Merasa dirinya paling sukses Merasa 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 dirinya paling top Merasa dirinya paling cantik Paling keren Paling aduhai Paling bohai Hasabu Assabu Yes Tapi kalau punya tujuannya buat ga'awas sih gapapa yah Eh Eh Tapi gapungin ya Buat da'awah Awas itu kalau ada di setelah ruang Pamir-pamerin Pisik kita terempuan Wajibillah Itu kan sampai Itu kalau jejakin kita kan Wilayu akhir Bahaya Enggak, itu kan beda-beda Tapi kalau saya Lebih ke masyarakatnya Abu Yaseed Waligi Di Mekah dan di Hadramau Kalau mau promosi Atau promosi tentang Habay-habay Kalau fisik kita Jangan khawatirnya Ketika penyakit air Apalagi bayi-bayi Tersehisan kabah ini bahaya sekali Penyakit air Begitu sekarang maaf Bayi-bayi sebar di neksos Usianya masih satu hari merah Dua hari merah Karena penyakit air banyak juga di seluruh dunia Yang meninggal dunia Jadi kita posting ya hati-hati Maksudnya lihat Ini, apa namanya Ada orang yang enggak Senang like dan dislike Terakhir, solusinya gimana nih Orang-orang yang Justify Melakukan pembenaran Contoh kalimat pembenaran Begini Saya ini anaknya Orang enggak punya Sementara teman saya ini Pulang saja Udah dibawain BMW Atau Mercy Atau Bajero Atau orang tuanya Enak dia di sekolah Di luar negeri Ya terang ajalah Dia kaya Saya kan anaknya Orang biasa Biasa-biasa saja Nah Enaknya orang Kayak gini Dia apa Ya ya Nah terus Gini lagi Enaknya Bus Rizky Anaknya apa Ya iya Tungguan-mada Ini Ya kan bisa Dikasih kemudahan Terus Lu ngapain Ya kan Ini juga kan Dari keberkahan Dari guru Saya ini Semangat Bus Rizky Pembenaran Gak boleh Satu Banyak apa Yang nomor satu Tadi apa Banyak mengalahkan Keadaan Yang kedua Banyak alasan Yang ketiga Menghakimi Ya gitu Terus Kebiasaan Selalu Contoh kebiasaan Yang selalu Melakukan pembenaran Dalam dirinya Adalah Merasa dirinya Paling benar Dan menghakimi Semua orang itu Salah Yang benar Hanya dia Yang lain Woblok Semuanya Jangan sampai Solusinya gimana nih Belajar punya hati Yang lembut Berarti harus Rasgiatun Solat Solat malam Mau menerima Segala kritikan Dan masukan Teman-teman Siapa dikritikasi Masukan Siapa dikritikasi Menerima kritikan Dan masukan Dari teman-temannya Sendiri Atau kakak kelasnya Kamu kok Ini banget Paes Meluluh Ya emang Kenapa Emang kamu Gak ada lipstick Gambar ini Saya kasih lipstick Buat kamu Gitu Gitu ya Gimana solusinya Belajar hati yang lembut Menerima kritikan Dan masukan Selalu open mind Perbuka pikiran Dengan cacian Dan hinaan Hidup kita menjadi Dan hidup kita Tidak akan Sensara Dan tidak akan Hina Dengan kritikan Dan sarangan Itu Insya Allah Malah hidup kita Jadi tambah Kemulia Jadi pantang menyerah Pantang menjadi Beban buat orang lain Dan pantang berusaha Kepada orang lain Insya Allah ya Insya Allah ya Insya Allah ya Cukup Terima kasih Ya mudah-mudahan Ada hikmah semuanya Saya Minta tolong Kalau tiap malam Batin fatihah Bagi saya Supaya saya Makin lembut Dan makin kasih sayangnya Supaya umat-umat Islam Di wilayah Terutama Somalia Tanzania Sekarang Kita makin Makin mereka Di kristenisasi Di sana Siapa lagi Yang dakwah Maka kita harus jadi Usman bin Al Abdurrahman bin Al Usman bin Afan Kita al-fatahin mereka Sehingga Kekayaan hati Menendel Bagi kita Jadi selain kita Doa fatihah Buat orang tua kita Guru-guru kita Yang pasti yang Makan di Rasul Muhammad Kalau kita mau Niat kaya Fatihah Selina Abdurrahman bin Al Dan Selina Usman Itu saja Mohon maaf Kata segala kekurangan Itu pesan saya Banyak kekurangan Dalam diri saya Mudah-mudahan Awal abuni Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam 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 Ini kakak sudah Jam 11.57 Hampir jam 12 Yang Alhamdulillah Rekor yang Kemarin Di Putra Sampai Yang 11.11 Karena mereka Kelalahan Di Putri Keren Semangatnya Nih Gak tahu Apa yang Buat Kalian Semuanya Semangat Gak tahu Mungkin Karena Ngelihat Faksinya Atau Ya 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 Saya Kutipan-kutipan Jadi Kita semua ini Adalah orang Biasa Dalam Pandangan Orang-orang Yang Enggak Mengenai Kita Semua Adalah Orang Yang Menarik Di Mata Orang Yang Memahami Kita Kita Semua Ini Istimewa Dalam Penglihatan Orang-orang Yang Mencintai Kita Kita Adalah Pribadi Yang Menjengkelkan Bagi Orang Yang Penuh Kedengian Terhadap Kita Kita Adalah Orang Yang Jahat Di Dalam Tetapan Orang-orang Yang Iri Terhadap Kita Di Di Kuli Syahsye Pada Akhirin Pada Akhirin Setiap Orang Yang Memiliki Pandangannya Masing-masing Maka tak usah berlah-lah Agar tampak baik Di mata orang lain Ya fiqa ridho Allah Angkat ridho nasi Cukuplah Dengan ridho Allah bagi kita Sungguh mencari ridho manusia Adalah tujuan Yang tak akan pernah tercapai Sedangkan ridho Allah yang pasti sampai Maka tinggalkan segala upaya Mencari ridho manusia Dan fokus saja pada ridho Allah Terakhir Saya nyipulin Dengan bang Andi ini Saya dapat katakan tujuan Ya kita semua Kita semua ketemu dengan bang Andi ini Kita semua gak? Jadi Orang baik itu tidak bertemu Karena kebetulan Akhirnya tetapi mereka Dipersentukan karena niatnya Jadi karena niat ini Ini niat orang-orang baik Maka kita bertemu dengan orang-orang baik Alhamdulillah Masyarakat Ya itu Terutangkan bang untuk utangan Masyarakat Terakhir ada Bang Andi ini Salah satu juga founder Sekolah Sotagak Muda ya Mungkin kita akan putar Satu video Tentang profil Sekolah Sotagak Muda Silahkan Buang minum di Pinterbunuh Terima kasih 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih